Selamat pagi Bapak-Ibu hadirnya sekalian, selamat datang di Balai Sidang Universitas Indonesia. Selamat pagi Bapak-Ibu hadirnya. Selamat pagi Bapak-Ibu hadirnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Selamat pagi Bapak-Ibu. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang pada Forum Kebangsaan Universitas Indonesia dengan tema kebinakaan, kualitas manusia, dan daya saing bangsa. Forum Kebangsaan Universitas Indonesia diharapkan senantiasa menjadi lembaga kebijakan atau pusat pemikiran yang membuat kebijakan dan memberi masukan, serta kritik pada pemerintah dan mencerahkan publik mengenai berbagai masalah strategis yang dihadapi bangsa Indonesia. Hadirin sekalian untuk mengetahui lebih lanjut tentang Forum Kebangsaan Universitas Indonesia. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyaksikan video Forum Kebangsaan Universitas Indonesia. Boleh tepuk tangannya hadirin sekalian? Terima kasih. 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 Bapak dan Ibu, sedikit banyak tentunya mengundang Bapak hadirin semua untuk sama-sama mendalami sebuah tema yang kita pilih secara khusus di hari pendidikan nasional, kebinekaan titik dua, kualitas manusia dan daya sayung bangsa. Nah, Pak Menteri, Pak Dekan tentunya akan mengulas, memberikan pandangan tentang hal-hal yang memang sangat menjadi kunci bagi kemajuan dan keberadaan Indonesia, minimal sampai 2045 ya, 2045, 100 tahun kemerdekaan nasional Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, selamat datang, mudah-mudahan dalam waktu dua jam ini semua masih bisa meluangkan waktu dan mengikuti presentasi Pak Menteri, Pak Dekan, kedua guru besar kita dari Universitas Indonesia yang kami sangat banggakan dan menjadi role model saya kira bagi kita semua, umumnya bagi kawan-kawan mahasiswa yang melihat ke depan, pimpinan nasional adalah kita dan kita adalah Universitas Indonesia, Universitasnya orang-orang Indonesia. Saya kira gitu ya, bukan iklan kopi ya ini ya, Universitas Indonesia, Universitasnya orang Indonesia. Nah gitu kurang lebih begitu ya. Saya kira Bapak dan Ibu kita langsung saja tentu dengan semangat forum kebangsaan kami di bawah bimbingan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor Bindang Akademik Prof. Wibawarta, Pak Anies lalu memberikan pesan pada kami wujudkanlah semangat dan energi kebangsaan di Universitas Indonesia. Saya kira gitu ya. Dan saya pikir ini yang kita mau tularkan dan fokusnya adalah membahas hal-hal yang strategik. Sebagai akademisi, sebagai unsur-unsur pimpinan masyarakat yang ke depan, kita akan mengupas dan mengulas. Prof. Bama saya kira kita santai saja hari ini dan forum kita adalah forum kekeluargaan, jadi namanya juga forum. Izinkan kami langsung saja memberikan waktu pada program untuk bisa menyampaikan materinya secara langsung. Silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, Guru Besar yang hadir pada kesempatan hari ini, Sivitas Akademika, serta perwakilan dari Mabes TNI, Polri, dan PIN. Pertama-tama tentunya saya gembira untuk kembali ada di UI, dan forum yang kita akan lakukan pada pagi hari ini saya rasa menunjukkan komitmen UI pada pentingnya kualitas manusia Indonesia dan ujungnya pada perkembangan ekonomi Indonesia sendiri. Mungkin sedikit tadi mengenai perkenalan, sedikit nostalgia saja, ya karena sudah agak lama juga tidak aktif di UI. Pertama, pada ada suatu waktu, ketika saya masih menjadi dekan di ekonomi, UI itu pernah seharusnya punya catatan di Muri, Pak Anies, Museum Rekor Indonesia. Karena pada saat yang bersamaan, ada enam dekan dari, saya lupa berapa dekan di lingkungan UI, yang first namenya semuanya Bambang, ada enam. Dan saya gembira, tiga di antaranya ada pada hari ini. Saya sendiri, Pak Warek, dan Pak Moderator, ya. Dekan FISIP, dekan FIB, saya dekan FE. Yang tiga lagi, kalau tidak salah, teknik, kesehatan masyarakat, sama FKG, ya, yang mungkin hari ini tidak hadir. Jadi ini tentunya suatu hal yang membahagiakan, plus saya reuni dengan sesama WAMEN, ya. WAMEN yang sama-sama ada di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, ya, Pak Eko. Nah, jadi karena ini adalah forum yang sangat baik dengan teman-teman dari UI, maka mari kita lihat bagaimana kira-kira kita bisa mempunyai optimisme mengenai Indonesia 2045 dari sisi manusianya. Ya, karena kalau saya membuat prediksi dari sisi ekonomi, tampaknya sudah banyak yang, apa namanya, membuat hal yang sama. Ya, mungkin Anda semua pernah membaca berbagai kajian atau prediksi yang dibuat oleh berbagai lembaga internasional, ya, termasuk PWC, yang memprediksi Indonesia akan berada di top five atau lima kekuatan besar ekonomi dunia, ya. Pada tahun, variasi lah, ada tahun 2040, ada yang tahun 2050. Tapi, sesuai tadi yang disatakan oleh Pak Bambang Sergi, kita ingin melihat Indonesia pada konteks 100 tahun kemerdekaan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa sepertinya track kita menuju ke sana, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara untuk mencapai ke sana, ya. Nah, cara untuk mencapai ke sana tentunya macam-macam. Tapi yang paling penting, kalau saya boleh ambil salah satu teori dasar di ilmu ekonomi, bahwa yang namanya output perekonomian, itu akan tergantung pada capital dan labor. Dan bahkan kalau kita bicara produktivitas perekonomian yang sebenarnya lebih mencerminkan kualitas dari ekonomi itu sendiri, maka ujungnya adalah pada produktivitas tenaga kerja. Jadi, saya ingin tekankan pembahasan hari ini adalah bagaimana kita mempunyai, suatu saat Indonesia mempunyai produktivitas tenaga kerja, atau produktivitas manusia Indonesia yang benar-benar bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Nah, kalau dilihat di grafik yang ditampilkan, atau slide yang ditampilkan, maka cukup jelas bahwa investasi yang harus kita lakukan dalam rangka mencapai harapan kita menjadi negara maju tahun 2045, haruslah bermuara pada investasi sumber daya manusia. Karena kita ingin ketika Indonesia sedang berupaya menjadi negara maju, salah satu faktor pendukungnya adalah produktivitas manusianya sendiri. Dan kalau bicara mengenai investasi pada manusia, coba lihat yang sebelah kanan di sini. Yang sebelah kanan ini bagi yang barangkali belum tidak jelas melihatnya dari agak jauh, ini bicara mengenai return dari investasi pada setiap kelompok umur. Nah, kelompok umurnya ini dari yang baru lahir, kemudian masuk sekolah atau masuk prasekolah, kemudian periode sekolah, yang di bawah itu umur, perinatal, artinya sebelum lahir, kemudian 0 sampai 3, 4 sampai 5, sekolah, dan sesudah sekolah. Nah, selama ini kalau kita bicara mengenai investasi manusia, seolah-olah kita bicara hanya mengenai pendidikan misalkan level sekolah menengah, pendidikan tinggi. Sekarang kita lagi sibuk soal fokasi misalkan. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan, manusia itu tidak hanya aspeknya pendidikan, manusia juga punya aspek kesehatan. Tanpa kita punya kesehatan yang cukup, kita tidak akan bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Jadi artinya apa? Kalau negara ingin investasi pada manusianya, harus investasi pada usia dini. Karena kalau investasi pada usia dini, returnnya itu akan menjadi paling besar. Ini hitung-hitungan kalau yang di belajar ekonomi, atau yang belajar investasi, belajar keuangan, kita kan tentunya ingin kalau kita invest, hasilnya paling besar. Nah, di sini juga sama ceritanya. Kita investasi pada sesuatu yang akan memberikan return sangat besar. Dan itu bukan ketika sekolah, apalagi ketika sudah lulus sekolah. Tapi justru pada usia dini. Tolong jangan pindah dulu. Tapi justru pada usia dini. Usia dini bahkan ketika si ibu sedang mengandung dan akan melahirkan. Ini yang membuat mulai tahun ini, pemerintah menggerakan atau menggalakan program penurunan stunting. Selama ini sebenarnya Indonesia itu stuntingnya relatif parah. Parah dalam pengertian, kalau kita lihat peta dunia mengenai korban stunting, maka Indonesia itu gambarnya masih merah. Merah itu artinya tingkat stuntingnya masih tinggi. Masih menggunakan data terakhir, itu sekitar sepertiga anak usia barita di Indonesia mengalami stunting. Nah, bagi yang di ilmu kesehatan atau rumpun ilmu kesehatan, harusnya segera tahu apa impact stunting terhadap manusia. Kalau anaknya sudah stunting, artinya sejak lahir mengalami stunting dan tidak bisa kemudian di-recovery, yang terjadi adalah tidak hanya badannya yang menjadi lebih kecil atau kekurangan gisi, tapi juga yang lebih bahaya adalah otaknya. Karena otaknya juga mengalami gangguan pertumbuhan atau pertumbuhan yang lambat. Akibatnya, kalau otaknya tidak sesuai dengan seharusnya, maka dia tidak bisa mengikuti pendidikan yang terlalu tinggi. Mungkin maksimal ya hanya lulus SD. Nah, kalau sudah pendidikannya lulus SD, ketika dia masuk usia angkatan kerja, apa yang terjadi? Dia tidak bisa bersaing di pasar kerja. Begitu tidak bisa bersaing di pasar kerja, yang terjadi adalah dia akan jatuh kembali dalam kemiskinan. Atau kalau dia berasal dari keluarga miskin, maka dia hanya mewariskan kemiskinan. Jadi, disinilah kenapa stunting itu penting. Karena tadi, stunting itu hanya bisa diatasi kalau penanganannya bukan ketika dia sudah masuk umur usia SD, tapi justru ketika anaknya masih dikandung. Jadi, penanganan terhadap ibunya, penanganan terhadap melahirkan, ketika misalkan salah satu syaratnya harus asli eksklusif misalkan. Nah, itu adalah bagian dari penanganan stunting. Kemudian ada pemberian gizi tambahan, makanan tambahan. Kemudian harus mempunyai infrastruktur dasar yang memadai, terutama air bersih dan sanitasi. Jadi, penanganan stunting itu bukan hanya isu kesehatan. Banyak investasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini yang saya harapkan, apalagi ini UI. UI itu kan fakultasi tidak hanya, kalau bicara stunting tidak hanya fakultas kedokteran atau yang terikat atau rumpun ilmu kesehatan. Tapi ini juga bicara misalnya fakultas teknik, teknik lingkungan, karena bicara air bersih dan sanitasi. Sehingga kita semua tahu bahwa investasi yang paling penting adalah investasi di usia dini. Nah, saya harapkan di UI juga punya pemahaman yang sama. Jadi, baiklah kita sama-sama menggerakkan kampanye untuk memberi perhatian kepada tidak hanya isu stunting, tapi pada pengembangan anak usia dini. Dan bukan hanya pautnya saja sebagai program, tapi lebih kepada penanganan keluarganya dan lebih pada kualitas anak yang dilahirkan. Jadi, saya agak panjang di sini karena grafik yang tadi saya sampaikan, itu adalah grafik yang menurut saya sangat powerful. Itu sudah penelitian di cross country, artinya di berbagai negara. Dan artinya kita juga bisa berargumen nantinya. Kalau misalkan ada anggaran dari peminta pusat atau daerah, banyak sekali pada kesehatan anak usia dini, maka saya harapkan Anda semua bisa memperkuat argumen tersebut. Dan lanjut lagi mengenai kesehatan, peningkatan 10 persen usia harapan hidup, jadi ini sekarang kita bicara spesifik kesehatan, pendidikan 10 persen usia harapan hidup akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 sampai 0,4 persen. Kembali lagi, ini adalah studi empiris dengan melihat pengalaman berbagai negara. Jadi, kalau kita memperbaiki kesehatan, maka ujungnya kan usia harapan hidup naik. Usia harapan hidup naik, maka itu akan meningkatkan produktivitas penduduk tadi. Sebagai contoh, Indonesia sekarang usia harapan hidupnya adalah 70 sampai 71 tahun. Nah, itu rata-rata. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa melihat sekarang ada perbedaan mendasar antara produktivitas manula yang sudah lanjut masa lalu dan masa sekarang. Contoh paling simpel. Dulu itu pensiun PNS, 55 tahun, saya masih ingat. Dan yang sejauh yang saya ingat, karena juga saya bukan termasuk generasi yang tua-tua banget ya, tapi waktu itu, kalau ada orang Indonesia usianya dari atas 50 tahun, itu sudah dianggap tua, sudah dianggap siap-siap pensiun. Itu saya ingat apa? Apa istilahnya? Bukan paradigma. Jadi, kebiasaan cara melihatnya itu adalah misalnya terkira tanya, Bapak kamu usianya berapa? Oh, udah 53. Wah, udah tua ya? Udah mau pensiun. Saya masih ingat ketika ngobrol sama teman-teman SD saya itu seperti itu. Persepsinya masih. Wah, 53 udah tua. Sekarang, saya sendiri tahun ini 52. Saya merasa ya paling tidak selama kesehatan tentunya mendukung, saya kok rasanya masih jauh dari keinginan pensiun. Dan saya lihat lagi, kalau sekitar sekeliling, masih banyak orang yang sudah lewat 60 tahun masih produktif. Bekerjanya masih luar biasa. Pak Wapres kita saja umurnya sudah berapa? 77. Jadi, tapi tetap beliau juga produktif. Artinya apa? Itu adalah bagian dari membaiknya kesehatan di Indonesia yang membuat manusianya makin produktif, penduduknya makin produktif, ekonominya juga makin bergerak cepat. Sehingga usia pensiun memang harus naik. Nah, harus naiknya sekarang PNS itu 58 misalkan. Demikian juga di swasta juga sudah mulai yang mempertimbangkan pensiunnya ditambah. Bahkan negara seperti Jepang yang sudah aging population, jadi istilahnya mereka ini kekurangan penduduk usia muda, boleh dibilang di Jepang terutama di perusahaan swasta, tidak ada usia pensiun. Silahkan perhatikan, banyak CEO-CEO dari perusahaan-perusahaan Jepang yang usianya sudah kepala tujuh, beberapa mungkin ada yang kepala delapan, tapi mereka tetap fungsional sebagai CEO, bukan cuma simbol. Jadi artinya kita akan mengarah ke situ, karena kita butuh produktifitas penduduk yang makin baik, dan itu harus ditunjang oleh kesehatan, oleh usia yang tingkat produktifitasnya relatif panjang. Karena sekarang ketika kita bicara pembangunan sumber daya manusia di halaman 6, maka kita harus memperhatikan banyak aspek. Memang di tiga tahun pertama pemerintahan sekarang, kita fokus pada infrastruktur. Dan saya perlu jelaskan kenapa infrastruktur, kenapa tidak manusianya dulu. Karena bagaimanapun kenyataannya, infrastruktur kita itu sangat tertinggal. Infrastruktur kita boleh dibilang tidak bisa menjadi faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih jauh lagi. Investasi dari luar hanya akan masuk ke Indonesia kalau infrastrukturnya memadai. Kalau infrastruktur tidak memadai, boro-boro investasi luar, investasi dalam pun belum tentu mau. Karena seorang investor, misalkan dia tidak akan membangun pabrik, kalau listriknya tidak cukup, kalau tidak ada koneksi jalan kepada pabriknya, tidak ada koneksi jalan untuk mendistribusikan produknya. Jadi, infrastruktur kita itu sangat ketinggalan. Menggunakan data sekarang, atau data yang terkini, rata-rata nilai dari infrastruktur terhadap PDB di dunia, untuk negara-negara di dunia adalah 70 persen. Maksudnya, total infrastruktur itu kira-kira 70 persen dari PDB-nya. Indonesia, posisinya masih di bawah 40 persen. Jadi, dibandingkan rata-rata pun, kita ketinggalan 30 persen. Nah, kalau mau jadi negara maju, maka kita harus seperti negara maju yang lainnya, yaitu ya pasti di atas 70 persen, karena 70 persennya rata-rata. Kalau kita mau ambil yang tinggi, ya ambil yang di atasnya. Jepang itu sudah di atas 100 persen, ya, infrastruktur terhadap GDP-nya, kemudian Amerika 80 persen, China juga 80 persen. Jadi, artinya infrastruktur kita memang sangat ketinggalan. Nah, setelah 3 tahun membangun infrastruktur besar-besaran, mulai tahun ini, kita sekarang mulai meletakkan fondasi untuk pembangunan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Terutama kualitas SDM yang nantinya bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, artinya mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga. Nah, karenanya sekarang kita harus melihat berbagai aspek di situ. Saat ini misalkan kalau kita lihat, masih ada disparitas pendidikan. Total fertility rate antar provinsi itu juga bervariasi. Ya, artinya total fertility rate kita jumlah anak per keluarga itu saat ini 2,3. Jadi, satu keluarga di Indonesia rata-rata punya anak 2,3. Ya, tapi 2,3 itu tidak sama di seluruh Indonesia. Di bagian timur itu masih tinggi, ya, jauh di atas 2,3. Tetapi di Jawa, kalau tidak salah Jawa Timur, Yogyakarta itu sudah di bawah 2. Ya, jadi artinya kita tidak bicara mengenai apa namanya, jumlah penduduknya, kita ingin bicara juga mengenai kualitasnya, terutama melihat ke depan. Apalagi sekarang kita sedang mengalami bonus demografi. kemudian coverage dari SJSN pun belum 100 persen, ya, masih relatif rendah. Belum lagi kita masih punya isu kemiskinan, ketimpangan, pengangguran usia muda, IPM kita meskipun sudah lewat 70, kalau lewat 70 itu artinya sudah masuk High Human Development Index, tapi rankingnya masih nomor 113 di dunia. Jadi ya, kalau kita bicara kompetitiveness, manusia Indonesia itu belum kompetitif-kompetitif amat, gitu ya, untuk bisa mendorong Indonesia jadi negara maju. Maka, fokus kita sekarang adalah bagaimana kita mengembangkan SDM untuk memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografinya itu sudah dan akan memberikan dampak. Cuma sekarang pertanyaannya, bisa nggak Indonesia memanfaatkan bonus demografi? Nah, mungkin Anda sebagian ada yang bertanya, kenapa kita harus peduli amat mengenai bonus demografi? Nah, saya ingin share sedikit pengalaman dari beberapa negara yang saat ini sudah jadi negara maju, tapi di masa lalu mereka itu bukan negara maju, dua-duanya di Asia, Jepang dan Korea. Kalau diperhatikan, periode di mana Jepang dan Korea itu loncat jadi negara maju, dari kondisi, ini bisa dibayangkan, tahun 1945, Jepang itu praktiknya habis. Habis dibom terus oleh sekutu, sampai mereka menyerah dengan bom atom di tahun 1945. Jadi praktiknya negaranya lumpuh tahun 1945. Korea, setelah Perang Korea tahun 1953, tidak sama kondisinya. Jadi Jepang jadi negara miskin tahun 1945, Korea jadi negara miskin tahun 1953. Indonesia baru merdeka tahun 1945 dan kita kondisinya sama, sama-sama negara miskin. Tapi kemudian kita melihat, hari ini Jepang sudah negara maju, ekonomi ketiga terbesar di dunia, Korea juga juga negara maju. Pertanyaannya, kok bisa mereka? Kenapa kita belum? Nah, jawabannya adalah, mereka memanfaatkan bonus demografinya. Bonus demografi mereka memang lebih cepat daripada Indonesia, dan ketika bonus demografi terjadi di dua negara tersebut, mereka menggunakan periode itu untuk benar-benar mengangkat negaranya menjadi negara maju. Bagaimana caranya mereka melakukan atau memanfaatkan itu dengan fokus pada kualitas SDM-nya? Kan kita lihat sendiri, Jepang itu atau Korea tidak punya sumber daya alam. Mereka enggak punya minyak, enggak punya batu bara, enggak punya apalagi kayu, perkebunan, dan segala macam. Ya, mereka punya cuma satu orang. Tapi orang itulah yang kemudian mereka benar-benar optimalkan sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang tangguh, kompetitif, sehingga akhirnya mereka berkembangnya bukan lewat sektor yang berbasis sumber daya alam, tapi sektor yang berbasis pengolahan, yaitu industri manufaktur. Dan industri manufaktur mereka enggak kira-kira. Mereka enggak punya, enggak hanya sekedar, terutama untuk teman-teman teknik. Mereka enggak hanya sekedar jadi pembuat. Eh, sorry. Mereka bukan hanya sekedar menjadi pembuat, tapi mereka menjadi pencipta. Itu bedanya. Kita sekarang industrinya besar, 21 persen ekonomi kita itu datang dari sektor manufaktur. Tapi mayoritas masih pembuat. Pembuat itu artinya sudah dikasih. Misalkan pabrik sepatu merek Nike misalkan. Dari pabriknya di Amerika, dari pusatnya di Amerika, sudah dikasih tahu. Nanti tolong pabrik di Indonesia bikinin sepatu seperti ini. Yaudah kita bikin persis seperti spek. Jadi dijual. Tapi artinya kita tidak punya nilai lebih lagi. Karena kita cuma jagonya membuat dari desain yang sudah disiapkan oleh prinsipalnya di Amerika. Nah, kalau Korea dan Jepang, mereka adalah pencipta. Level industri-nya sudah pencipta. Dan kalau sudah pencipta, kuncinya apa? Kuncinya bukan pada mesinnya, kuncinya bukan pada infrastruktur pabriknya, kuncinya pada orangnya. Sehingga hari ini, kalau bicara otomotif, siapa yang bisa ngalahkan Jepang? Jepang itu boleh dibilang kalau otomotif hampir tidak bisa disentuh. Tidak ada yang pernah bisa menyaingi. Mau di Indonesia maupun negara lain. Korea. sekarang kita lihat Korea. Di elektronik. Mungkin di ruangan ini sebagian dari HP-nya buatan Korea. Kemudian TV di rumah Anda mungkin sebagian buatan Korea. Mesin cucinya mungkin buatan Korea. AC-nya buatan Korea. Dulu itu buatan Jepang semua. Sekarang sebagian beralih ke Korea. Jadi artinya dengan manusia yang berkualitas kita bisa mencapai seperti mereka. Cuma masalahnya di Indonesia ini karena ada sumber daya alam kadang-kadang kita jadi istilahnya maju-mundur. Kenapa saya bilang maju-mundur? Kadang-kadang kalau sumber daya alamnya lagi jelek harganya kita semangat ayo kita kembangkan sektor industri. Ayo kita diversifikasi ekonomi. Kita perkuat SDM kita. kita perkuat elektronik kita perkuat tekstil dan segala macam. Tapi kemudian kalau mendadak harga komoditas yang membaik semua orang langsung mikir ayo kita cari konsesi batubara. Ayo kita buka perkebunan sawit. Sehingga akhirnya tadi kita memaju industri mundur lagi gara-gara mikirin batubara. Nanti batubaranya jelek maju lagi mikirin industri. Nanti batubaranya bagus lagi mundur lagi fokus ke batubara. Nah jadi daripada kita maju mundur seperti itu udahlah lupakan batubaranya lupakan industrinya kita fokus pada pengembangan SDM-nya. Jadi nantipun kalau kita sudah punya SDM yang bagus benar-benar kompeten berkualitas produktif kita gak peduli mau kita harga sawit bagus tapi jangan cuma jual sawitnya bagaimana memproduksi turunannya. Indonesia harus jadi yang terdepan sebenarnya untuk memproses turunannya sawit. Jadi teman-teman di MIPA atau teman-teman di teknik harus terus berpikir kita itu punya berkah bisa nanam sawit dengan baik karena kita kebetulan berada di seputaran garis katulistiwa tapi kita jangan puas cuma CPO aja ya cuma jual minyak sawit kita harus jadi yang terdepan untuk turunan dari sawit turunannya kalau bisa yang sebanyak mungkin ya sama dengan sekarang semua orang ngomongin kopi semua orang ngomongin kopi wah kopi Indonesia hebat ada kopi Toraja ada kopi dari Sumatera Utara ada kopi dari Jawa ada kopi dari manapun pokoknya lagi ngetrend lah kopi Indonesia di dunia ya dan diakui soal rasa soal kualitas pertanyaannya seberapa jauh kita bisa menciptakan value added dari kopi tersebut ya artinya seberapa besar kopi Indonesia dipakai di Starbucks misalkan dan seberapa besar pula kopi Indonesia itu bisa menciptakan kesejahteraan buat masyarakat ya jadi tidak hanya sekedar hype-nya saja tapi kemudian kita tidak bisa membuat produk turunan dari kopi tersebut atau menjaga supaya kopi kita itu makin berkualitas ya jadi kembali lagi kita harus fokus pada pengembangan SDM untuk memanfaatkan demografi dividen serta pasar tenaga kerja kita itu harus punya produktivitas yang tinggi ya sehingga yang sering terjadi sekarang ya masih belum mungkin harmonisnya industrial relation hubungan antara pekerja dan pemberi kerja salah satu pangkalnya juga karena masalah produktivitas ya bayangkan ya kalau Anda seorang pekerja yang produktivitasnya biasa-biasa saja karena kebutuhan ekonomi pasti akan Anda nuntut apa upah lebih tinggi masalahnya adalah kalau produktivitas Anda tidak sesuai dengan yang diharapkan maka untuk perusahaan memberikan apa memberikan kenaikan upah tentunya dia akan berpikir apa yang bisa dikontribusikan oleh si X ini terhadap perusahaan saya kalau produktivitasnya tidak tinggi tapi kalau produktivitasnya tinggi saya yakin tidak akan ada masalah tidak akan ada masalah ketika penyesuaian upah atau gaji itu memang natural ya pasti akan terjadi tapi perusahaan akan melakukannya dengan sangat rela kalau produktivitasnya sudah sesuai nah inilah yang menjadi tugas kita bersama nah kalau itu sudah terpenuhi maka jalan menuju high income country itu makin jelas ya dan tentunya pembangunan manusia sendiri sesuai dengan tema dari forum ini tidak bisa hanya bicara pada kualitas produktivitasnya yang ditunjang oleh pendidikan kesehatan berbagai aspek tentunya harus perhatikan ya dari masalah agama kebudayaan sampai masalah nutrisi masalah olahraga belum lagi kalau kita bicara hak secara ekonomi hak asasi kemudian apa akses terhadap sumber daya alam dan seterusnya dan mau tidak mau pengembangunan manusia Indonesia akan terekspos dengan kondisi eksternal baik global maupun nasional ya dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi nah itu adalah argumen dulu bahwa pembangunan manusia itu adalah kunci kita menuju negara maju ya jadi maksudnya kita harus harus pakat dulu kalau Indonesia mau jadi negara maju maka itu harus karena manusianya jangan kita berdoa Indonesia jadi negara maju karena kita berlebihan sumber daya alam ini juga harus saya berikan penjelasan yang lebih baik kalau kita bicara mengenai definisi negara maju itu tidak hanya sekedar income per kapita yang tinggi mungkin negara seperti Saudi Arabia Qatar apa lagi Kuwait misalkan atau Brunei Darussalam itu punya income per kapita yang tinggi tapi mereka tidak pernah dikonsider sebagai negara maju mereka hanya dikonsider sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara kaya minyak kenapa karena tadi income per kapita yang tinggi itu hanya karena minyak bukan sesuatu yang berasal dari manusia sedangkan kalau kita lihat definisi negara maju yang lain tadi Jepang dan Korea mereka kaya bukan karena minyak mereka kaya bukan karena suatu komoditas mereka kaya karena mereka sendiri karena manusianya nah ini yang saya harapkan kita bisa sepakati bahwa Indonesia hanya bisa jadi negara maju karena orangnya bukan karena kekayaan sumber daya alam kekayaan sumber daya alam itu adalah faktor pendukung harusnya Indonesia lebih gampang jadi negara maju karena kita punya sumber daya alam harus dilihat seperti itu dibandingkan Korea dan Jepang yang sama sekali tidak punya sumber daya alam jadi jangan dibalik bahwa Indonesia akan jadi kaya karena sumber daya alamnya yang kemudian akan menyejahterakan manusianya terbalik kalau melihatnya seperti itu karena sekali lagi sumber daya alam apalagi minyak itu satu saat akan habis bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa bertahan hanya mengandalkan minyak apalagi minyak kita sekarang waktu zaman saya masih SD kita pernah minyaknya sampai 1,3 juta baril per hari itu pun gak besar 1,3 juta baril per hari itu kalau kategori hari ini itu mungkin gak masuk 10 besar negara penghasil minyak di dunia kalah jauh seperti dari Saudi Arabia kalau gak salah paling besar di dunia itu Amerika produksinya 14 juta baril per hari kemudian nomor 2 nya Saudi mungkin hampir 10 kemudian Rusia terus Iran aja masih 2-3 juta baril per hari jadi punya 1,3 juta pun itu gak tinggi hari ini cuma 800 ribu baril per hari jadi kita jangan sekali lagi berharap berdoa terus akan ada sumber daya alam yang berlimpah lebih baik doa kita apa namanya upaya kita diarahkan bagaimana manusia indonesianya menjadi manusia yang unggul daripada kita berharap ada booming dari komoditas nah karenanya kita harus fokus kembali lagi pada pembangunan manusia HDI kita angka terakhir 70,81 kemudian itu level medium meskipun sudah kategori high tapi high yang tidak terlalu tinggi literacy rate kita 96% cukup tinggi usia harapan hidup tadi 71 tahun tingkat pengangguran terbuka 5,5% ini cukup besar 5,5% tingkat pengangguran terbuka itu setara 7 juta angkatan kerja jadi masa ada 7 juta penduduk usia kerja di Indonesia yang belum punya pekerjaan ini butuh kalau untuk kerja kan gak bisa diberikan ini harus ada investasinya investasi di kegiatan ekonomi yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja yang lainnya misalkan tadi TFR 2,3 nah ini juga masih tinggi angka kematian bayi ini paling penting kita kalau ingin menjaga agar pertumbuhan penduduknya relatif stabil salah satunya kita harus turunkan angka kematian bayi dan angka kematian bayi yang masih agak tinggi ini artinya apa artinya tingkat kesehatan kita belum inklusif bisa mencapai seluruh ibu yang melahirkan di Indonesia angkanya masih 22 jauh di atas Malaysia misalkan yang cuma 7 sanitasi air minum kita coverage-nya baru 62 dan 71 persen jadi ini beberapa masalah mendasar yang harus segera diselesaikan yang lain kalau dari segi pendidikan juga sama ya mumpung ini hari pendidikan nasional hardiknas ya kita lihat misalkan 2016 apa partisipasi paut sudah 47,5 persen jadi masih sedikit di bawah separuh padahal harusnya semakin dini seorang anak terpapar pada pendidikan itu semakin baik ini baru ya kurang dari separuh anak usia dini yang ikut paut ya mungkin ada bentuk lain pengganti paut mungkin di rumahnya sendiri sifatnya private tapi ya tentunya ini adalah tugas kita semua SD 109 persen ya SMP 90 persen ya belum 100 persen SMA masih 81 persen partisipasi kasarnya jadi belum 100 persen juga perguruan tinggi wajar 31,6 persen tapi ini rendah 31,6 persen jadi artinya di dalam pendidikan pun kita masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk tadi memperbaiki kualitas SDM nah sedikit mengenai perguruan tinggi karena kita ada di UI sekarang ya ada suatu ironi yang saya juga baru tahu belakangan ya memang ini saya bandingkan dengan China karena bagaimanapun China sekarang adalah calon super power dia negara yang majunya itu cepat sekali ya dan salah satu faktor kemajuannya kembali lagi pada manusianya suka tidak suka ya yang menarik mungkin untuk Pak Rektor dan Pak Warek disana jumlah universitasnya jauh lebih sedikit daripada Indonesia itu sudah ngitung semua universitas ya maksudnya bukan hanya PTN termasuk juga perguruan tinggi swastanya jadi China itu penduduknya berapa 1,3 1,4 miliar kita 260 juta jadi kita cuma seperempat ya seperempat yang bahkan kurang mungkin seperempat seperempat seperelima China tapi universitas kita lebih banyak tapi kenapa partisipasi perguruan tingginya cuma 31% ya dan kita selalu mengeluh sepertinya kualitas sumber dari manusia kita di level pendidikan tinggi masih kurang ya nah jadi artinya ini perlu dikemukakan juga ya Pak Rektor mungkin bukan UI sebenarnya tapi ke Ristek Dikti atau kepada pengambil kebijakan gak perlulah nambah universitas kebanyakan ya universitas itu penting secukupnya tapi kualitasnya benar-benar sesuai yang diharapkan ya harus ada standar kualitas yang ketat jadi tidak sekedar orang itu berebutan dapat gelar ya yang kita kejar dari universitas bukan gelar kok ya kita senang lulus dapat insinyur sarjana ekonomi sarjana ilmu sosial dan segala macam ya senang orang tua apalagi pasti senang ya tetapi kan bukan itu kalau konteks negara itu yang kita inginkan kualitas ya kalau kita jadi sarjana ekonomi jadilah sarjana ekonomi yang berkualitas ya nah jadi artinya tidak perlu semua orang sebenarnya punya gelar sarjana dan ini kalau saya bandingkan dengan Jerman mungkin akan lebih ironis karena di Jerman sebenarnya sarjananya enggak terlalu banyak ya di Jerman itu seorang anak yang lulus SMP selevel SMP di Jerman itu sudah harus memilih eh bukan sudah harus sudah bisa memilih saya mau terus jalur pendidikan umum SMA dan universitas atau saya langsung masuk persiapan untuk kerja jadi bayangkan SMP sudah mikir masuk kerja nah pertanyaannya apakah Jerman itu pendidikannya jelek sehingga orang SMP pun enggak mau kerja bukan justru sebaliknya di Jerman itu pendidikan fokasinya sudah sangat kuat sehingga tidak semua orang harus pendidikan umum untuk bisa jadi kerja nah bagaimana anak SMP yang di Jerman ini nantinya bisa sukses di pasar kerja ya mungkin secara intelijensia secara intelektual kalau para mahasiswa yang ada disini ngadu sama anak-anak Jerman yang cuma SMP anak-anak Jerman ini mungkin enggak ada apa-apanya namanya juga cuma SMP tetapi mungkin dari segi income-nya gajinya mereka bisa tinggi sekali apa yang mereka lakukan lulus SMP mereka bisa ikut pendidikan fokasi yang pendidikan apa namanya kayak SMK gitu ya atau langsung ikut BLK ikut training ikut training ujungnya bukan hanya training terus dapat sertifikat yang cuma bilang Anda sudah orang ini sudah mengikuti training setelah sekian jam selesai kayak kita dapat sertifikat kalau selesai seminar Anda sudah menjadi peserta seminar X bukan itu tapi yang mereka kejar adalah sertifikasi kompetensi ya jadi ada ujian sertifikat ada bertingkat-tingkat dan itu tidak harus pekerjaannya hebat-hebat pekerjaannya misalkan cuma pelamber pelamber itu yang beresin apa namanya pipa-pipa air kalau di rumah kerjaannya kan kelihatannya simple tapi itu ada levelnya tapi dia dan dia hanya bisa betulin apa namanya pipa rumah orang itu kalau punya sertifikat ya gak bisa kita ngaku-ngaku misalkan saya ah gak ada kerjaan nih saya mau jadi pelamber terus apa mengklaim saya sebagai pelamber tanpa bisa menunjukkan sertifikasi gak akan laku di Jerman nah ketika dia mengerjakan pelambing nah dia pakai tentunya upah yang akan tinggi kenapa supply dari pelamber di Jerman sendiri terbatas ya sehingga upahnya besar bisa lebih besar daripada sarjana yang cuma bekerja rutin di perusahaan atau di pemerintah ya hanya dengan pendidikan SMP pendidikan umumnya ditambah sertifikasi kompetensi nah di Indonesia ini kita baru mulai bereskan lagi karena selama ini ya mohon maaf kita semua juga gak fair melihat pendidikan kejualan itu sebagai kelas 2 ya mungkin yang orang tua juga harus jujur ya mungkin saya juga harus jujur kalau melihat karena kita kita berharap nanti anak saya kalau bisa masuk SMA yang populer universitasnya kalau di Indonesia masuknya UI lah ITB lah IPB lah pokoknya universitas hebat nah tanpa melihat anak ini jagonya apa sebenarnya nah ini yang sering terjadi dan banyak kejadian banyak dalam pengertian saya menemukan dalam beberapa kejadian dia udah karena mengikuti apa namanya harapan orang tua dia ambil S1 saya lupa teknik atau kedokteran pokoknya dicari yang populer lah teknik kedokteran lulus ya anak ini memang pintar lulus nah ekstrimnya ketika lulus dia datang ke orang tuanya bapak ibu saya sudah menjalankan tugas saya sebagai anak yang baik ini jasa insinyur atau dokter saya sebagai bukti saya anak yang baik tapi habis ini saya mau berkarir sebagai chef ya sebagai koki di restoran ya dan orang ini akhirnya sukses sebagai koki di restoran ya kalau dia terus sebagai dokter insinyur masih gak ketahuan dia akan sesukses itu atau tidak ya nah artinya apa banyak sekali sebenarnya mohon maaf wasting kita energi dan resources untuk orang yang sekolah pada bidang yang tidak diinginkan dan kerjanya juga tidak sesuai dengan bidang ya sekolah nah inilah beberapa hal ini ya saya agak panjang sedikit karena kadang-kadang tadi kita ini salah persepsi pendidikan itu adalah memperbanyak sarjana ya memperbanyak lulusan SMA ya gak peduli sarjananya sarjana apa ya sehingga akhirnya numpuk nah yang terjadi di pasar kerja sekarang di Indonesia ini ini real sekarang kalau ada yang lulus S1 ingin kerja di bank chance-nya makin tipis karena pelamarnya begitu banyak tempatnya sedikit ya apalagi bank dengan era digital dia malah ngurangin cabang dia gak perlu lagi kok sekarang sudah ada branchless banking bank tanpa cabang cabangnya apa hp kalian atau apa namanya internet ya online banking ya tapi ada pekerjaan yang gak perlu sarjana pekerjaan yang basisnya skill banyak vacancy-nya banyak apa kesempatannya yang lamar sedikit karena apa syaratnya harus punya tadi sertifikasi kompetensi di bidang itu dan itu gak banyak dan itu terjadi di Indonesia jadi kalau dibilang ini pengangguran tinggi pengangguran tinggi bukan pengangguran yang tinggi mismatch-nya yang berat mismatch antara apa yang diinginkan pasar kerja dengan apa yang dibutuhkan eh apa yang pasar kerja dan apa yang diinginkan oleh si pencari kerja ya nah permasalahan pendidikan kita juga kelihatan juga ini sudah berkali-kali di media sosial juga sering mengenai ranking PISA kita ya science reading and mathematics yang ternyata ya masih perlu diperbaiki yang lainnya misalkan eh untuk jaminan sosial ya bagaimanapun untuk kualitas manusia kita perlu jaminan sosial baik jaminan sosial kesehatan maupun pensiun nah kita lihat disini kalau kesehatan juga coverage-nya belum 100% karena kita sebenarnya menganut universal health coverage ya harusnya 100% tapi ya on progress lah pelan-pelan karena kita berharap sebenarnya pekerja informal terutama bisa bergabung di BPJS kesehatan untuk BPJS naga kerja juga sama masih banyak perusahaan yang mengelola dana pensiun sendiri sehingga belum tercover penuh di dalam BPJS naga kerjaan masalah lain adalah inovasi kita yang masih relatif rendah ini tadi saya bilang kita baru jago sekedar membuat tapi belum bisa menjadi pencipta pencipta itu adalah inovator nah di Global Innovation Index 2017 jadi baru tahun lalu Indonesia cuma ranking 87 dari segi inovasi nomor 1 Swiss nomor 2 nomor 7 Singapura sama Malaysia pun masih jauh jadi disini mungkin ini motivasi juga untuk para pimpinan universitas dosen seperti saya juga guru besar yang lain sudah saatnya UI memang mendidik apalagi UI ini kan kebanyakan best talent yang available di negara ini sayang kalau best talent ini tidak diarahkan menjadi inovator maksudnya sudah saatnya UI ini tidak hanya sekedar kita melatih atau mendidik para mahasiswa kita menjadi profesional yang terbaik menjadi ilmuwan sekedar ilmuwan yang terbaik tapi juga harus didorong menjadi inovator inovator itu tidak harus dia profesor atau jadi dosen inovator itu bisa dari berbagai hal dari berbagai jenis pekerjaan yang penting yang kita tanamkan selama masa kuliah adalah keinginan untuk melakukan inovasi jadi memang muatan entrepreneurship dan muatan inovasi mungkin perlu diperbanyak di UI supaya best talent ini ini Indonesia tidak banyak loh best talent hanya tersebar di beberapa tempat nah mumpung UI adalah salah satu tempatnya maka mereka lah yang harus diarahkan menjadi inovator supaya Indonesia cepat berubah dari bangsa pembuat menjadi bangsa pencipta supaya kita cepat ngejar seperti Korea dan Jepang tadi yang sudah levelnya adalah pencipta nah ngomong-ngomong mengenai pencipta tadi maka otomatis daya saing kita dalam SDM ini yang harus diperbaiki karena menurut Global Human Capital Index tadi 2017 kita ranking 65 dari 130 negara dan Malaysia itu ranking 33 Thailand 40 Vietnam satu notch di atas kita ranking 64 jadi ini menurut saya sudah lampu kuning nah pertanyaannya kenapa kita masih lemah nah kalau saya perhatikan satu-satu keahlian kita masih rendah cuma peringkat 80 ini kan di breakdown apa namanya indeksnya kita breakdown dari segi keahlian kita masih rendah cuma nomor 80 yang pembangunan SDM-nya cuma nomor 53 kapasitasnya nomor 64 penyaluran tenaga kerjanya nomor 82 jadi ini empat hal yang masih mengganggu kita sehingga rankingnya masih relatif rendah jadi artinya potensi jadi negara maju ada cuma input yang paling penting namanya manusia kan kalau teori produksi dalam ekonomi inputnya itu capital atau labor nah capital ya modal labornya ini orangnya ini yang masih ketinggalan itu yang warangkali menjadi penghambat kita untuk jadi negara maju padahal kita sebenarnya tadi potensi ekonominya sudah jelas kita sekarang ekonomi ke-15 terbesar di dunia kemudian masuk top 5 negara berkembang dengan kelas menengah yang potensial kelas menengah kita ini cukup besar ya kelas menengah kita sekarang mungkin sekitar 40 sampai 60 juta orang kelas menengah itu adalah kelas yang sudah bisa melakukan konsumsi dengan cukup besar jadi artinya secara market Indonesia sudah besar kemudian pertumbuhan konsumsinya pun relatif stabil sekitar 5% jadi tidak ada alasan ekonomi kita ekonomi kecil ekonomi kita ekonomi besar marketnya besar pertanyaannya market besar ini bisa kita manfaatkan gak? jangan hanya market besar ini hanya jadi sasaran dari negara lain dengan ekspor mereka ke Indonesia kemudian infrastruktur kita juga sekarang mulai membaik belum pada kondisi yang ideal tapi paling tidak konektivitasnya membaik kalau konektivitas tidak membaik maka kita tidak adil terhadap saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur di daerah-daerah terpencil mereka kalau saya kesana itu melihatnya kasihan juga mereka ini kadang-kadang ada di kompas kan sering ditunjukin fotonya ada anak sekolah yang tiap hari kalau sekolah itu harus nyebrang sungai dan nyebrang sungainya bukan nyebrang normal pakai jembatan gantung tapi benar-benar jalan di sungainya setiap hari atau di Papua ada anak kalau sekolah itu harus beberapa kilometer jalan kaki untuk sampai sekolah nah ini beberapa hal yang tentunya harus kita perbaiki karena konektivitas yang tidak adil ini akan membuat orang merasa ya bagaimana nih perhatian pemerintah terhadap rakyatnya sebenarnya perhatian pemerintah di sini tidak boleh hanya mengarah ke pemerintah pusat ini sudah desentralisasi jadi harusnya pemerintah daerah yang harusnya lebih bertanggung jawab dan harus lebih perhatian terhadap kebutuhan rakyatnya nah kemudian yang tadi saya katakan bonus demografi itu sudah di depan mata kita puncaknya itu adalah 2034 ya dimana kondisinya ada 60 jadi 60% 60 tenaga kerja produktif untuk 100 penduduk kalau 60 tenaga kerja produktif per 100 penduduk berarti yang tidak produktif tidak produktif itu maksudnya usia yang masih muda yang masih sekolah ditambah yang sudah pensiun itu 40 orang dan itu kondisi yang sangat ideal nah cuma yang produktifnya ini harus benar-benar produktif jangan sampai istilahnya usianya usia produktif tapi in reality dia tidak produktif karena tidak bekerja tidak punya pendidikan yang cukup nah disinilah tugas kita mengisi bonus demografi kalau ini bisa 60 tenaga kerja produktif benar-benar produktif inilah yang akan membuat Indonesia jadi negara maju inilah yang akan membuat Indonesia bisa seperti Korea atau Jepang dalam konteks menjadi negara maju tadi ya jadi apa namanya sudah jelas dampaknya tinggal kita merealisasikan potensi dari dampak tersebut ya nah yang lain saya akan lewati yang pertumbuhan ekonomi dan seterusnya mungkin saya langsung ke masalah kebindekaan atau masalah 2045 ya jadi halaman 24 2045 dengan melihat kondisi sekarang dengan melihat apa yang bisa kita lakukan apa yang kita harapkan terjadi ya yang kita harapkan mudah-mudahan pendapatan per kapita paling tidak sudah di level 20 ribu dolar per kapita hari ini pendapatan per kapita kita sekitar 4 ribu ya kita harapkan 2045 sudah 20 ribu kalau 20 ribu Indonesia sudah masuk high income country dan kita punya chance juga untuk negara maju ya rata-rata lama sekolah kita harapkan sudah 12 tahun ya baik sekolah yang jualur umum akademik maupun yang vokasi usia harapan hidup 75,5 tahun ya makin tinggi artinya ya memang suatu saat usia pensiun akan naik lagi ya saya terus terang nih Pak TNI Pak Polri kadang-kadang masih heran kenapa pensiun TNI Polri 58 tahun ya menurut saya itu yang ya harusnya lebih ya harusnya lebih kenapa ya karena produktivitas orang itu tidak hanya dilihat ya mohon maaf TNI Polri kan bukan hanya dilihat dari fisiknya aja ya tapi juga dilihat dari ya intelijensia dilihat dari kemampuan manajerial sehingga harusnya memang usia pensiun itu harusnya lebih tinggi ya dan suatu saat suatu saat akan naik saya yakin itu tinggal masalah kapan dan berapa berapa penambahan usia pensiun tersebut TFR mungkin akan mendekati 2,1 ya tahun 2045 angka kematian bayi mudah-mudahan sudah turun separoh jadi 11 ya meskipun masih lebih tinggi dari Malaysia pada hari ini tenaga kerja kita luar biasa 199 juta ini luar biasa tapi juga challenging kan kita harus ngasih pekerjaan harus bisa menciptakan maksudnya lapangan pekerjaan untuk 199 juta orang tapi tenaga kerja terampil kita alhamdulillah mudah-mudahan bisa sampai 90% di tahun 2045 jadi mismatch akan makin dikurangi nantinya partisipasi kerja 80% dan SJSN kita sudah universal jadi kalau ini terjadi maka inilah syarat kita untuk modal kita untuk menciptakan manusia yang memang benar-benar kuat nah jadi kalau saya coba samrikan membangun manusia syarat keseluruhan adalah berdasarkan pada keanekaan agaman dan pemulihan sosial artinya hubungan sosialnya itu luar biasa di memang di apa di internet di internet saya mendapatkan ada suatu pendapat saya lupa dari UN kalau tidak salah yang mengatakan oh mereka menyamakan bagaimana seharusnya konflik Israel-Palestina itu diselesaikan ya dan di salah satu artikel tersebut ada yang mengatakan harusnya pihak Israel dan pihak Palestina itu belajar dari Indonesia belajar dari Indonesia dari mana dari kasus di Ambon kita tahu Ambon pernah mengalami polarisasi yang luar biasa pernah ada kejadian dimana ya sesuatu yang sangat tidak kita inginkan terjadi pada awal masa reformasi tapi kemudian Ambon hari ini sudah menjadi Ambon yang berdamai Ambon yang bisa mentoleransi perbedaan ya nah kenapa Israel-Palestina dibandingkan dengan itu ya karena yang terjadi pada hari ini ya memang polarisasi yang luar biasa nah berarti harus ada upaya untuk mendekatkan kedua pihak dan yang menarik Ambon kasus Ambon di Indonesia dijadikan salah satu referensi ya ini menunjukkan bahwa keanaikan agama dan keratan sosial itu penting revolusi karakter bangsa itu juga penting ya kita perlu menjadi bangsa yang pekerja keras wajib belajar harus 12 tahun jaminan sosial semua orang Indonesia yang sehat Indonesia yang bekerja serta pengembangan kependudukan ya nah soal pola hidup yang baik ini kita sedang mulai menggerakkan di alaman 28 germas gerakan masyarakat hidup sehat ya sekarang kan terus terang kalau UI menghasilkan dokter dokter itu tujuannya apa menyembuhkan orang sakit ya dan kadang-kadang paradigma bangunan kesehatan kita suka kadang-kadang fokus bagaimana menyembuhkan orang sakit diperbanyak dokternya diperbanyak rumah sakitnya dibuat teknologi yang lebih hebat bagus semua ya kita seneng lah artinya kalau kita sakit manusia kan suatu saat akan sakit kalau kita sakit berarti kemungkinan kita sembuh menjadi lebih besar itu bagus tapi pertanyaannya kok kita sibuk ngurusin orang sakit apakah isu kesehatan hanya isu ngurusin orang sakit nah sekarang sudah saatnya isu kesehatan adalah bagaimana supaya orang itu tidak ke rumah sakit bagaimana supaya orang itu tidak cari dokter berarti orang itu harus hidup sehat dan gerakan masyarakat sehat kembali lagi ini bukan tugas sekemenkes kalau kementerian kesehatan disuruh mikir gerakan masyarakat sehat yang dia pikirin pasti nambah dokter nambah rumah sakit nambah alat kesehatan ya ini harus supaya semuanya dari olahraganya dari pendidikannya ya dari cara hidup dan segala macam nah ini yang mau kita dorong kenapa kalau enggak BPJS kita bisa bleeding terus ya karena semua orang itu sakit ya karena tidak punya gaya hidup tidak sehat ya termasuk dari cara makan dan seterusnya ya ini yang nanti akan menjadi fokus kita kemudian tadi yang soal fokasi keterampilan pekerja kita harus perbaiki kurikulum pelatihan soft skill maupun hard skill mempromosikan pelatihan kejuruan berbasis kompetensi dan magang ya ini penting kompetensi tadi sudah saya singgung yang kita lupa di Indonesia itu adalah kita tidak punya program yang magang yang cukup nah bedanya pendidikan umum sama pendidikan fokasi adalah pendidikan umum tidak mengharuskan magang sebenarnya magang itu opsional tapi kalau pendidikan kejuruan istilahnya magang itu keharusan bayangkan anda misalkan bekerja maksudnya sekolah di kejuruan ya kemudian ambillah bidang listrik misalkan tapi anda tidak terekspos dengan teknologi terbaru peralatan terbaru di sekolah diajarin sama guru yang ilmunya juga ilmu lama dengan bengkelnya workshopnya juga alat-alatnya lama anda lulus anda jago di mesin itu ketika masuk perusahaan perusahaannya sudah tidak pakai sama sekali teknologi itu sudah pakai teknologi baru jadi anda masuk itu dianggap nol lagi kompetensinya harus dilatih lagi dan tidak semua perusahaan mau keluarin uang untuk retraining jadi artinya apa artinya supaya anak-anak ini tidak lulus nganggur karena susah dapat kerja karena kompetensinya tidak sesuai maka selama sekolah baik di SMK maupun politenik itu harus magang secara teratur supaya terekspos dengan teknologi terbaru dan yang magang tidak hanya muridnya gurunya pun harus magang nanti aturannya guru SMK itu tidak bisa enak-enakan lulus sekolah guru terus seumur hidup ngajar di SMK tanpa harus magang dia harus magang juga karena ilmunya itu akan cepat sekali ketinggalan kan lucu kalau dia ngajar masih ilmu yang lama pakai mesin yang lama padahal mesinnya kemudian berubah total sehingga on-offnya aja udah gak ketahuan dimana artinya basic-basicnya pun tidak ketahuan nah ini yang mau diperbaiki dan ketiga tentunya tadi penguatan sertifikasinya nah jadi inilah yang ini yang terakhir jadi kita ingin membangun ekonomi yang inklusif partisipatif kemudian manusia Indonesia itu adalah modal pembangunan tadi ya sudah baik kesehatan pendidikan dan sosial budaya dan yang paling penting harus ada transformasi sosial untuk peningkatan produktivitas yang tinggi jadi memang ujungnya kita perlu produktivitas penduduk yang tinggi agar Indonesia jadi negara maju yang tidak bergantung kepada sumber daya alam itu saja jadi kalau ingin jadi negara Indonesia maju ingin Indonesia jadi negara maju jangan berdoa dapat tau-tau nemu cadangan minyak besar nemu apa apa ya cadangan biasanya minyak ya paling jadi jangan terus karena masih banyak nih hope-hope yang ditimbulkan dengan bilang oh di dalam situ ada cekungan hidrokarbon disana ada cedungan nah lebih baik udahlah kejar minyaknya ya terus tapi yang paling penting adalah tingkatkan produktivitas penduduknya demikian mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira sangat lengkap ya complete picture jadi saya kira ini bahan yang sangat membekali kita untuk berpikir strategi ke depan Bapak dan Ibu gimana rasanya optimis Indonesia masa depan oke ya siap maju bukan saja mau maju ya tadi mau maju kah tapi siap maju ya banyak hal yang disampaikan saya kira ekonomi berbasis dan sentralitas manusia sebagai modal kita tapi tadi Pak Menteri sampaikan juga ini ada momentum baru ya setelah infrastruktur ada juga mungkin bukan face out ya tapi pendampingan bagi investasi manusia kira-kira begitu ya dalam waktu-waktu tidak lama lagi begitu kurang lebih ya jadi akan ada perimbangan yang proporsional antara infrastruktur dan sumbernya manusia itu berita baik ya Bapak dan Ibu ya jadi ini kita semua nih manusia Indonesia jadi kitalah modal-modal bagi kemajuan Pak Menteri Ibu saya sebelum masuk ke Prof.Eko ingin menyapa dulu para dekan-dekan yang ada di Universitas Indonesia yang hadir ada dekan farmasi dekan fakultas hukum FIKA sekolah lingkungan sekolah global dan strategik Ibu dekan di Fasilkom saya juga Fakultas Perawatan FIKA Prof.Iwan Iwan Gadono Prof.Asep Prof.Budi saya jangan lupa juga Prof.Srimurthi Ningsi karena tadi disebut FEB wakil ok mewakili dekan FEB karena tadi disinggung bonus demografi jadi saya selalu ingat Prof.Srimurthi Ningsi nanti mengomentari ya Bu ya baik Bapak dan Ibu hadirin kita boleh lanjut ke Prof.Eko Prasojo kami persilahkan tentu dengan penekanan dan dimensi yang berbeda saya yakin akan menambah kelengkapan ulasan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Pak Rektor Pak Wakil Rektor yang saya hormati rekan-rekan dekan yang saya hormati Pak Prof.Bambang Brojonegoro Menteri Perencanaan Bermanasional para tamu yang saya hormati yang tidak saya sebutkan satu persatu tadi sudah disebutkan ada tiga Bambang jadi ini memang pelopor acara kebangsaan ini jadi saya terpaksa harus menambahkan kata Bambang dalam nama saya Bambang Eko Prasojo Bapak Ibu sekalian tadi kita sudah mendengar secara lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri jadi memang kualitas Menteri harus seperti itulah kalau saya kan kualitas dekan aja jadi saya akan membatasi pada hal-hal yang mungkin sifatnya nanti SDM pada publik sektor karena meskipun jumlahnya kecil mereka lah policy maker dan policy para polos pelaksana kebijakan jadi yang membuat negara ini bisa maju apa tidak adalah mereka-mereka yang membuat kebijakan jadi para dirjen para deputi para direktur yang dipimpin oleh Pak Bambang di beberapa kementerian dan juga lembaga nah saya akan membatasi diri pada hal itu karena ini memang terkait dengan kompetensi dan bidang yang saya geluti nah pertama saya ingin tunjukkan slide tadi Pak Bambang sudah menceritakan kita fokus aja pada pembangunan sumber daya manusia ini sempat kita diskusikan dengan beberapa kawan di beberapa pertemuan mengapa beberapa negara itu makmur sejahtera dan maju tapi beberapa yang lain tidak nah ternyata ada empat jawaban ini yang kita temui dan kita sepakat bahwa ada empat jawaban apa itu bersifat alternatif bisa juga bersifat kumulatif jadi bisa sendiri-sendiri bisa juga secara bersama-sama tadi Pak Bambang sudah menjelaskan bagaimana negara-negara Timur Tengah seperti di Qatar di Uni Emirat atau mungkin juga di Arab Saudi maju mungkin beberapa negara sudah dilengkapi dari sejak awalnya dengan potensi sumber daya alam yang melimpah nah sebenarnya Indonesia pun dilengkapi dengan sumber daya alam yang melimpah cuma memang pemanfaatannya ini soal governance saja saya pernah lama di perkebunan pernah lama juga di timah ekspor timah kita yang tercatat di luar negeri itu 96 ribu ton per tahun Pak di negara-negara yang mengimpor timah dari Indonesia yang dicatat oleh para administrator pelabuhan kita oleh negara sebagai penerimaan negara itu cuma 26 ribu ton per tahun jadi sekitar 76 ribu ton itu hilang setiap tahun dari timah misalnya demikian juga produk apa namanya produk-produk lain yang hilang dari Indonesia karena soal-soal gapernansi ini nah jadi yang kedua memang tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu faktor penyebab mengapa negara-negara itu bisa makmur bisa sejahtera adalah potensi human resources jadi sebenarnya juga kita enggak kalah penerima green card pertama di Jerman itu adalah orang Indonesia jadi potensi sumber daya manusia kita juga sebenarnya enggak kalah cuma lagi-lagi masalah sistem dan governancy bagaimana kita memanfaatkan potensi sumber daya manusia itu bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara itu sebagian mungkin mengabdi ke Malaysia ke Australia atau juga ke beberapa negara maju lainnya sehingga Indonesia tidak menikmati sumber daya yang melimpah dan saya khawatir bonus demografi pun nanti tidak bisa kita nikmati karena governancy kita yang sangat buruk misalnya nah kemudian yang ketiga yang kita sebut dengan institutional strength atau kekuatan institusi kekuatan sistem nah ini yang mau kita rombak sebenarnya dengan apa yang disebut sebagai reformasi administrasi atau reformasi birokrasi atau reformasi kelembagaan jadi orang-orang ekonomi biasanya menyebut sebagai institutional reform dan ini sangat penting menurut saya tadi saya sebutkan beberapa kelemahan kita sebenarnya pada kemampuan kita mengelola potensi itu menjadi potensi menjadi produktivitas tadi Pak Bambang sudah menyampaikan begitu nah yang keempat menurut saya ini juga fungsi pendidikan adalah value strength kekuatan nilai budaya yang disebut oleh Pak Jokowi sebagai revolusi mental meskipun saya lihat sampai tiga setengah tahun ini belum kelihatan hasil dari revolusi mental itu jadi memang tadi sampaikan oleh Pak Menteri ada beberapa nilai dasar yang sudah dibentuk tapi memang itu harus sampai terinternalisasi di proses pendidikan baik pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi termasuk di UI kita mungkin tidak mengenal apa yang sebut dengan integritas yang disampaikan gotong royong seterusnya jadi artinya nilai-nilai itu belum menjadi satu nilai yang bisa diinternalisasikan dengan baik nah saya lihat Indonesia punya keempat potensi ini kita punya natural resources kita punya human resources kita juga sedang melakukan perubahan atau reformasi kelembagaan dan sebenarnya banyak sekali value strength yang kita miliki kita hanya melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai tersebut untuk menjadi sebuah negara yang makmur dan menurut saya kalau kita belajar kepada China Korea dan mungkin juga Jepang jadi Pro Bambang sudah menyampaikan sebenarnya sejak awal negara-negara Asia Timur yang sekarang ini maju memprioritaskan pada tiga pembangunan jadi yang pertama tadi sebut dengan infrastruktur yang kedua adalah human resource atau pendidikan dan yang ketiga adalah perubahan governancy atau administrasi tiga hal itu saja jadi prioritas pada infrastruktur pada pembentukan karakter dan kompetensi serta mental model generasi dan yang ketiga adalah pada kelembagaan governancy yang akan mendukung proses pembangunan itu sendiri nah kalau kita melakukan itu dengan serius sekarang Pak Jokowi dan kabinetnya sedang fokus pada infrastruktur mudah-mudahan juga tidak melupakan bagaimana sumber daya manusia yang mau kita kembangkan melalui proses pendidikan tiga saja tujuan pendidikan itu satu membentuk karakter yang baik dua membentuk kecerdasan yang baik juga dan tentu yang ketiga adalah bagaimana membentuk kesehatan anak-anak ini supaya bisa menjadi generasi yang unggul nah juga saya lihat memang ini sudah masuk nawacita reformasi kelembagaan tapi dalam prakteknya masih termarginalisasi Bapak Ibu sekalian proses institutional reform ini masih termarginalisasi padahal ini adalah engine of development jadi mesin pembangunan itu jadi policy making proses kemudian menjamin bahwa kebijakan-kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik lanjut nah memang tantangan negara ke depan itu semakin kompleks dan ini ciriakan oleh peran negara yang semakin kecil karena beberapa keputusan tidak lagi bisa kita buat sendiri SDG sudah dibuat oleh UN kita melaksanakan nah jadi banyak keputusan-keputusan yang tidak dibuat oleh single country tapi oleh apa namanya multilateral agreement atau mungkin juga bilateral agreement atau regional agreement kemudian yang kedua masalah pembangunan yang semakin kompleks jadi ini kalau saya lihat memang pembangunan ini semakin kompleks halal yang secara sosial mungkin tidak terjadi pada masa lalu sekarang sudah terjadi transnasionalisme sudah semakin kuat termasuk juga perubahan-perubahan perilaku sosial itu menjadi tantangan kita dalam bernegara dan berbangsa kemudian ketersebatasan sumber daya alam yang tadi kita miliki jadi kecepatan kita untuk membentuk demokrasi ini sebenarnya kalah cepat dengan kecepatan orang menghabiskan potensi sumber daya alam kita jadi kalau orang-orang itu bisa bekerja 24 jam sehari mungkin mereka akan menghabiskan sumber daya alam kita ini selama 24 jam perhari untuk apa untuk membiayai proses politik nah ini yang kita khawatirkan begitu kita sampai kepada proses negara yang demokratis kita sudah tidak punya lagi sumber daya alam karena sudah dipakai untuk membiayai biaya politik dan ekonomi yang sangat mahal apalagi menjelang pilkada ini kita kalau lihat berdiri di kantor gubernur Kalimantan Timur itu ngelewatin sungai-sungai itu banyak sekali kapal-kapal membawa batu barah dan seberapa besar sebenarnya batu barah itu dinikmati oleh masyarakat ini pertanyaan kita yang harus terus diajukan kemudian juga meningkatnya biaya pemerintahan APBN kita juga meningkat sangat drastis masyarakat yang lebih kritis ya juga dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan juga tentu peran sektor swasta yang lebih besar nah apa yang harus kita lakukan ada tiga tingkatan ini kalau kita bicara sumber daya manusia yang pertama tentu di level individu tadi Pro Bameng sudah cerita banyak di level setiap kita melalui proses pendidikan formal maupun informal kemudian juga di level organisasi dan tentu saja di level sistem nah ini yang kadang-kadang organisasi sudah bagus individu sudah bagus tapi ketika kita bicara sistem kita enggak bisa membentuk itu dalam perubahan yang lebih sistemik lanjut ini ini frame berpikir kita saja lanjutkan sebelumnya saya pikir nah ini ini mungkin Pro Bameng banyak cerita mengenai kondisi-kondisi yang diperlukan di dalam pembangunan jadi satu dan tiga itu biasanya sanggup kita lakukan dengan baik arah pertumbuhan dan pembangunan yang sangat baik kita sudah punya Nawacita kita sudah punya RPJMN kita juga sudah punya RPJMD di daerah pada modernitas pembangunan kebangsaan dan juga sosial ekonomi kemudian yang ketiga nah ini problem di Indonesia juga ini kan tadi Pro Bameng menceritakan pembangunan kita ini sebenarnya bukan melulu tugasnya pemerintah pusat jadi siapapun presidennya kita menghadapi persoalan besar bagaimana mengintegrasikan mengkonsolidasikan kebijakan-kebijakan pembangunan itu dari pusat provinsi dan kabupaten kota karena multipartai sistem kemudian fragmentasi otoritas itu membuat tidak bisa kebijakan itu tunggal bisa dibuat oleh pemerintah jadi keberhasilan pemerintah itu tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan pemerintah pusat saja karena ini sudah didistribusikan dan dilegasikan kepada provinsi dan juga kepada pemerintah daerah jadi ini kesulitan bagi presiden dan juga para menteri untuk mengkoordinasikan pembangunan saya tidak tahu apakah muslin bank itu masih efektif apa tidak karena dalam prakteknya apeliasi politik itu sangat menentukan program-program pembangunan di tingkat kabupaten kota nah yang yang ingin saya tekankan sebenarnya pada perubahan sistem ini jadi pada kapasitas SDM-nya kemudian pada pembentukan governancy pada perubahan budaya atau mental model pada sistem politik dan sistem administrasi yang baik karena kalau sistem administrasinya baik sistem politiknya tidak baik ini biasanya menjadi peganggu jadi orang sudah jujur bekerja biasanya kalau diintervensi oleh politik itu kalang kabut juga nah ini yang terjadi di Indonesia makanya kita kenalkan undang-undang aparatus penegara untuk bisa mendekooptasi mengurangi intervensi politik di dalam birokrasi jadi proses pengisian jabatan dilakukan secara terbuka tapi saya lihat memang saat ini karena berbagai ketentuan peraturan perundangannya belum lengkap ini malah justru dimanfaatkan untuk bisa mendelegitimasi proses perubahan yang sudah kita lakukan nah jadi ini Pak yang paling penting saya pada perubahan sistem yang mencakup juga capability itu meliputi skill dan juga expertise jadi bisa memiliki kealian tapi juga kepakaran di dalam melaksanakan beberapa program pembangunan jadi kebanyakan pembangunan gagal itu bukan karena rencana pembangunannya yang jelek tapi karena kemampuan necessary condition atau enabling factor itu faktor-faktor yang membuat bisa kita mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional itu yang biasanya terabaikan yang saya sebut sebagai institutional reform tadi itu bagaimana merubah budaya merubah kultur merubah sistem governancy dan juga merubah proses bisnis di dalam pemerintahan Bapak-Ibu sekalian waktu saya masih di wakil kementerian PAN kami melakukan bisnis proses review terhadap 46 urusan pemerintahan jadi apa yang terjadi di negeri ini kalau kita mau detail setiap urusan itu kan punya sub-sub urusan kita punya 46 urusan setiap urusan industri itu ada industri misalnya pertanian pertanian punya industri sawit industri karet itu kalau kita lihat bisnis proses antara kementerian dan lembaga itu tidak nyambung ada yang punya kewenangan gak ada kelembagaannya ada yang punya kelembagaan gak ada kewenangannya ini yang terjadi di Indonesia makanya desain kita itu gak akan selesai karena kita hanya bermain pada halal yang sepatnya makro tapi begitu kita masuk kepada mikro kepada engine of parliament bagaimana proses pembangun itu berjalan antara kementerian dan lembaga antara pusat provinsi dan kabupaten kota kita gak bisa memastikan itu bisa berjalan dengan baik dan saya yakin banyak sekali anggaran-anggaran pembangunan yang akhirnya ineficience karena overlapping tugas pokok fungsi karena begitu banyak disharmoni yang terjadi jadi banyak lembaga-lembaga sebenarnya tidak diperlukan itu ada di dalam pembangunan ini nah ini potensi ineficience yang sudah diidentifikasi oleh kementerian mana adalah sekitar 398 triliun itu per tahun karena kita tidak bisa merancang kinerja dengan baik oleh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah 398 triliun itu banyak loh Pak yang bisa kita manfaatkan untuk pembangunan manusia kita lanjut nah saya lihat memang ada beberapa faktor kunci sukses sebuah negara jadi yang pertama tentu komitmen kepemimpinan saya lihat Pak Jokowi sudah memiliki komitmen yang sangat baik membangun dari luar kemudian menempatkan juga pembangunan pas struktur dan sumbernya manusia kemudian yang berikutnya adalah strategi pembangunan ekonomi tadi Pro Bambang juga cerita dan kemudian birokrasi yang profesional serta budaya ini yang saya lihat memang kelemahan kita pada bagaimana melakukan transformasi budaya jadi budaya yang unggul budaya yang fit dengan tujuan-tujuan pembangunan nasional lanjut Bapak-Ibu sekalian memang kalau kita lihat institutional reform itu selalu menempatkan civil service reform atau reformasi kepegawaian itu sebagai krim adalah krim jadi apalagi institusi pendidikan seperti UI maka human investment itu sangat penting sekali jadi memang saya setuju dengan Pro Bambang bahwa pada akhirnya negara ini digerakkan oleh kemampuan kita melakukan perubahan terhadap kompetensi terhadap sikap mental sumbernya manusia kita jadi kalau kita lihat kemajuan ini kalau kita belajar lebih detail ya kemajuan bagaimana Korea dan juga China dan juga Jepang melakukan perubahan jadi itu tidak tiba-tiba jadi mereka melakukan perubahan yang cukup lama dengan membangun sumber daya manusia jadi kalau kita belajar ke mereka mereka adalah merekrut orang-orang terbaik jadi kalau if we deal with Chinese and Korean birokrasi we deal with 1% best people in China and Korea jadi bagaimana mereka merekrut orang-orang terbaik masuk ke dalam birokrasi menjadi policy maker kalau kita sebaliknya Pak sebelum ini kita merekrut birokrasi itu dari orang-orang sisa yang tidak laku di pasar masuk birokrasi menjadi honorer diangkat menjadi policy maker nah sekarang jumlahnya 1,1 juta orang yang direkrut kepada menjadi PNS tanpa proses rekrutmen yang jelas jadi proses pertemanan kemudian apiliasi politik dan seterusnya ini yang membuat negara kita ini hancur Pak jadi kalau China sama Korea karena mereka sudah punya basis rekrutmen bagus jadi yang masuk ke birokrasi itu adalah mereka-mereka yang memang the best graduate from the best university yang mereka miliki jadi kalau kita sedang berhadapan mereka kita sedang berhadapan orang terbaik mereka tapi kalau di kita sebaliknya Pak apalagi di daerah tapi ini khususnya di Kalimantan kalau di Jawa sih enggak pada memenyakkan jadi apalagi di Depok jadi kalau kita menghadapi apa namanya birokrasi policy maker termasuk yang kita selalu kritik misalnya kemenistek dikti jadi memang begitu Pak dan itu mungkin sisa masa lalu bagaimana kita melakukan rekrutmen terhadap PNS atau melakukan rekrutmen terhadap para pejabat dulu kan pejabat dipilih karena kedekatan loyalitas afiliasi politik dan seterusnya nah baru kita nanti melakukan administratif reform bisnis proses kemudian instalasi teknologi kemudian government reform itu relasi antara pusat dan daerah termasuk public sector reform bagaimana keterlibatan swasta di dalam pembangunan ini lanjut nah masalah pembangunan di Indonesia pada umumnya adalah kita melihat lemahnya efektivitas efisiensi dan kapabilitas pemerintahan dan kontrol terhadap korupsi ini yang kita hadapi di pemerintahan kita tidak efektif lalu tidak efisien tidak capable dan tidak bisa mengontrol korupsi ini ciri-ciri pemerintahan di Indonesia saya bisa tunjukkan inefisiensi itu bisa sampai yang tadi saya sebutkan sekitar 400 triliun uang negara itu hilang karena kementerian lembaga yang sebenarnya tidak diperlukan Bapak-Ibu sekalian waktu Pak Jokowi menjadi presiden saya sudah serahkan kepada Andi Wijayanto sebagai salah satu tim transisi mas ini hasil kerja saya dua setengah tahun bisa dengan 34 kementerian dengan 30 kementerian dengan 20 kementerian tetapi dengan rekayasa bisnis proses pemerintahan yang baru tapi sama sekali tidak diperlukan kecuali perubahan Kemristek Dikti dengan Kemdikbud dan penggabungan antara perumahan rakyat dengan PUPR kalau itu kita lakukan banyak sekali daya seng yang bisa kita tingkatkan karena ineficiency itu bisa kita jaga kemudian efektivitas pemerintahan menjadi sangat kuat nah ini karena memang jadi kalau kita diajak untuk reform yang gede itu pada umumnya orang shifting the burden for the next generation selalu bilang gitu nanti ajalah kalau kita sudah tidak jadi menteri nanti saja kalau sudah tidak jadi dirijen karena pasti akan tidak mengenakan melakukan perubahan-perubahan terhadap apa namanya birokrasi pemerintahan dan ini kultur kita ini adalah kultur korup di birokrasi itu pada umumnya jadi kita ya sebagian mungkin sudah bagus tapi pada umumnya kalau ada kesempatan dia pasti akan memanfaatkan jabatannya untuk penyalahgunaan ini yang kita hadapi sebagai problem nah jadi problem dasar yang harus kita next yang harus kita hadapi adalah bagaimana merubah kultur ini di dalam birokrasi jadi menciptakan incorruptibility tapi juga performance culture jadi budaya kinerja budaya kinerja yang sudah kita bangun ini misalnya bagaimana kita membangun performance management tapi kalau tidak ada performance culture itu akan sulit juga karena orang akan tetap ada potensi untuk menyalahgunakan Wonang nah Bapak Ibu sekalian kita lihat ini jabatan fungsional umum itu adalah orang melakukan semua hal kecuali tugas pokoknya sendiri gitu jadi bisa melakukan kita memiliki semua hal kecuali yang kita butuhkan jabatan fungsional umum itu ada sekitar 64% Pak di birokrasi kita saya selalu sampaikan kita itu punya semua hal kecuali yang kita butuhkan kita melakukan semua hal kecuali yang menjadi tugas pokok fungsinya jadi orang dengan kompetensi umum tidak memiliki kompetensi yang khusus untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara dan ini problem di kita Pak itu sebabnya daya saing kita itu tidak pernah ningkat-ningkat karena memang tadi itu melakukan semua hal kecuali yang dimitakan secara khusus sebagai tugas pokok fungsinya secara benar dan hampir 1,1 juta orang itu kita angkat dengan cara-cara tidak melalui merit system dan cara kita secara terbuka dan objektif jadi mereka sekarang sudah mulai duduk di eslon 3 dan 4 Bapak bisa bayangkan mereka sebentar lagi akan duduk dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama dan akan membuat policy untuk bangsa dan negara Indonesia kita tidak mungkin bicara daya saing dengan kualitas seperti itu dan kalau kita lihat mismatch mantan SDM dengan arah pembangunan nasional kita misalnya lihat jadi waktu saya di sana saya minta dimatchkan pembangunan SDM birokrasi kita dengan koridor pembangunan MP3EI kita lihat pada koridor-koridor tentu yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan misalnya agriculture maritim dan seterusnya apakah tersedia SDM di sana seringkali mismatch Bapak Ibu sekalian Pak Jokowi bilang kita prioritaskan pada pembangunan maritim tapi cek berapa banyak ahli-ahli maritim yang ada di sana ahli perkapalan logistik dan seterusnya itu kadang-kadang tidak nyambung Bapak Ibu sekalian ini bisa kita lihat lanjut nah ini kita lihat misalnya bidang industri itu 0,02% orang yang bisa dan benar-benar kompetensi untuk bisa menjalankan policy dan juga manajemen perindustrian dan seterusnya jadi ini memang mismatch yang sangat tinggi antara prioritas pembangunan nasional dengan ketersediaan kompetensi SDM kalau kita mau lihat secara lebih detail lagi nah inilah sebenarnya faktor yang menghambat daya saing kita secara nasional karena kita bicara juga daya saing nah pada pada sisi lain lanjut problemang belanja pegawai kita kan naik terus saya enggak tahu 2018 ini berapa tapi paling tidak kalau kita lihat ini dari tahun 2010 sampai 2016 itu saya dengar tahun lalu kan 780 triliun untuk digunakan untuk belanja pegawai tetapi memang ini tidak match dengan apa-apa yang direncanakan oleh pemerintah nah bapak ibu sekalian lanjut kita mengantisipasi sebenarnya apa yang sebut dengan generasi Y ini sekarang kalau kita lihat di birokrasi kita ini 20 persen eh 10 persen adalah generasi baby boomers mereka menjelang pensiun ini kemudian 45 persen itu generasi X dan 45 persen generasi Y sebentar lagi mungkin masuk generasi Z ya yang akan masuk ke dalam birokrasi generasi yang punya karakteristik cepat belajar dan pintar kritis bekerja mobile tapi juga melek teknologi mudah bergaul suka tantangan besar dan tidak terintiminasi oleh atasan atau oleh senior jadi mereka pada saat saya disana itu ada 4 ribu orang di kementerian keuangan dari stand yang mengundurkan diri mungkin karena menganggap pekerja di kementerian keuangan atau di pemerintah Republik Indonesia ini tidak menjanjikan buat mereka dan mereka biasanya berkelompok jadi kalau satu apa namanya satu orang keluar mereka bisa mengajak kawan-kawan yang lain keluar dari birokrasi nah bapak ibu sekalian ini yang kita ingin lanjut yang ingin kita kembangkan kalau di birokrasi kita bagaimana kita menuju kepada pengembangan potensi human capital sebenarnya tidak tidak mudah juga karena birokrasi Indonesia itu pada umumnya rule based pak jadi dia bekerja dengan ketentuan peraturan apalagi sekarang dengan tindakan represif dari beberapa penegak hukum mereka ketakutan membuat inovasi tadi saya sampaikan oleh Pak Bambang kita perlu produktif dan inovasi itu tidak mungkin terjadi di birokrasi mengapa? karena mereka bekerja dengan peraturan kalau tidak ada peraturannya mereka tidak akan bekerja apalagi melihat kalau saya melakukan diskresi itu pasti akan potensi untuk tindak pidana korupsi nah ini yang menjadi masalah jadi inovasi tidak bisa diciptakan ini sudah kita pelajari juga bagaimana akhirnya birokrasi kita itu tidak inovatif dan juga tidak kreatif karena memang DNA-nya itu rule based jadi birokrasi yang restat tadi itu birokrasi yang basisnya adalah peraturan jadi kalau tidak ada peraturannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tindakan atau tekanan dari aparat penegak hukum itu menyebabkan mereka tidak mau berinovasi tidak mau kreatif daripada saya masuk penjara yaudah gini-gini aja lah lebih enak kan gitu nah ini Bapak Ibu sekalian kita menuju kepada pengembangan potensi human capital jadi manusia yang bersumber daya yang memiliki tidak saja capability tapi kultur yang baik juga memiliki adaptability memiliki adaptive policy kebijakan yang adaptif di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian kebijakan kita sama sekali gak adaptif ini kita short term banget short term itu cuma satu tahun mikirnya karena apa? karena anggaran kita ini kan annual orang gak bisa berpikir lima tahun sepuluh tahun padahal perubahan-perubahan ini sudah sangat disruptif jadi kawan-kawan LAN mengajak bicara kita bagaimana administrasi publik 2045 saya gak bisa ngebayangin 2045 2030 aja sudah susah untuk dibayangkan karena disruptif dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saya bilang hanya dua parable penting yang akan mempengaruhi birokrasi kita satu digital governance dua global governance itu akan menjadi parable penting global governance akan memaksa kita tidak bisa membuat policy secara single country tetapi sangat ditentukan oleh berbagai keputusan dan kebijakan negara-negara lain dan juga negara apa namanya organisasi di tingkat global dan juga digital governance bagaimana nanti teknologi informasi dan komunikasi itu akan menggantikan peran manusia Australia sudah mengembangkan Nadia sistem hologram yang bisa melayani pelayanan publik kepada masyarakat jadi kita gak butuh manusia dia juga buka seperti ini lalu sudah tahu Nadia yang berbentuk perempuan cantik menjelaskan aplikasi anda sampai disini dua hari lagi selesai nah ini akan mengubah corak dari birokrasi kita lanjut kita ingin kita berubah dari scarcity mentality jadi mentalitas yang berkekurangan kepada abundance mentality jadi mentalitas yang berkelimpahan ini problem yang nah Bapak Ibu sekalian lanjut saja ini saya ceritakan ini hasil assessmentnya BKN jadi ini diuji pada kira-kira 1200 orang jabatan pimpinan tinggi pertama jadi eslon 2 ini yang paling bawah adalah deadwood kayu mati yang gak bisa dimanfaatkan jadi 48% eslon 2 dengan sampel 1200 orang itu adalah mereka-mereka yang secara kompetensi dan potensi tidak bisa kita manfaatkan jadi negara membayar setiap bulan gaji dan tunjangan itu tidak memberikan apa-apa untuk daya saing hanya sekiranya 8,84% yang hijau itu yang memang siap kompetensi dan potensinya untuk mendukung daya saing Indonesia melaksanakan program program pembangunan di tengahnya adalah mereka-mereka yang butuh pengembangan butuh diklat butuh training nah ini nah eslon 3 lebih bagus lanjut eslon 3 nya lebih bagus sebenarnya 28,9% itu deadwood kayu mati tidak bisa diapa-apain mungkin cara yang merekut kita pada masa lalu itu memang sudah begitu adanya sehingga tidak bisa kita manfaatkan tetapi yang hijau itu naik 4% kira-kira 12,6% itu mereka yang siap tapi kan rendah banget Bapak-Ibu sekalian jadi ada 4,5 juta PNS itu itu hanya 12% mereka-mereka di eslon 3 di jabatan administrator yang memiliki kompetensi dan potensi untuk bekerja jadi rendah sekali nah itulah daya saing Indonesia kalau Umar tahu nah tapi kalau kita gabungkan lanjut nah ini kira-kira 34% itu yang memang tidak memiliki potensi dan kompetensi sebenarnya pemerintah bisa membuat pensiun dini untuk mereka jadi second carrier lah jadi memang ada dua paradigma soal pensiun tadi Pak Bambang menyatakan di swasta orang cenderung untuk memperpanjang tapi waktu kita mendesain undang-undang aparatus negara itu ada dua mainstream mainstream pertama oke lah sekarang orang usia 60 masih muda tapi mainstream yang kedua di beberapa negara justru kita membuat second carrier jadi orang 45 tahun sudah pensiun dia bisa memiliki kesempatan untuk second carrier jadi untuk karir kedua nah kita memilih yang pertama akhirnya orang-orang yang memang relatif muda bisa diperpanjang pensiunnya nah Bapak-Ibu sekalian ini daya saing Indonesia bagaimana kemampuan para pejabat pimpinan tinggi membuat policy jadi middle management dalam birokrasi itu merupakan unit yang paling penting di dalam mengenerate pembangunan secara keseluruhan lanjut saya akan apa sudahi saja ini beberapa indikator yang tadi Pak Bambang ceritakan memang pelan tetapi memang masih perlu ada akselerasi ya daya saing kita masih 4,6 itu maju tetapi sangat lamban kemudian indeks kemudian berusaha kita ini yang paling signifikan yang saya amati selama 3 tahun setengah ini naik cukup signifikan kemudian juga indeks efektivitas pemerintahan kita ini yang paling apa namanya lamban jalannya bahkan kita sudah di bawah Vietnam ya saya lihat Vietnam yang baru merdeka saja sudah lanjut saja terus ini daya saing kita terus ya lanjut saja next ya ya oke lanjut nah ini saya lihat jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan income yang diterima dengan kinerja yang atau efektivitas kinerja yang mereka lakukan sebenarnya kita termasuk negara dengan biaya mahal tetapi dengan kinerja yang rendah bahkan di bawah apa namanya Vietnam nah Bapak Ibu sekalian saya ingin menyampaikan lanjut pemerintahan ini atau siapapun yang nanti akan duduk di dalam pemerintahan sebenarnya adalah sebuah orkestrasi isinya adalah manusia banyak orkestrasi itu tidak bisa jalan karena mungkin dirijennya tahu bagaimana memimpin orkestrasi itu tapi para pemain musiknya itu tidak bisa main musik jadi kebanyakan orang di birokrasi dan politik itu gak bisa main musik sudah gak bisa main musik alat musiknya sumbang lagi gitu jadi ini yang terjadi di Indonesia masih mending dia diam Pak jadi keberadaannya itu tidak mengenapkan dan tidak menganjilkan itu masih oke tapi kalau keberadaannya itu lebih memberatkan daripada ketidakberadaannya itu sudah parah Pak ini banyak terjadi di birokrasi kita di sistem politik kita orang yang keberadaannya itu lebih memberatkan dia tidak bisa main musik tapi dia ikut main musik jadi lagunya itu sumbang dan instrumen musiknya itu kalau kita bicara kultur, struktur, proses itu adalah alat musik yang tidak kita stem secara serius sejak kita merdeka jadi kita lihat gambar UI sejak tahun 1851 sampai sekarang pun sebenarnya sebagian besar organ-organ yang kita pakai di dalam pemerintahan dan birokrasi itu adalah organ-organ lama yang tidak pernah kita stem jadi kulturnya juga masih kultur lama mainstreamnya adalah kultur kalau bisa mempersulit ngapain dipermudah itu jadi power culture itu karena sejarah panjang birokrasi kita sebagai sejarah kolonialis jadi bagaimana membuat masyarakat lebih susah nah terakhir refleksi untuk Indonesia saya pikir memang perlu pembangunan nilai dasar dan budaya yang lebih mapan jadi melalui revolusi mental sejak dini dalam proses pendidikan di TK atau di SD sampai di perguruan tinggi ini yang terlalu terbaikan waktu kita mendesain pemisahan antara kem Ristek Diktif dengan kem Digbud saya minta kita harus memisahkan antara pendidikan karakter dengan pendidikan tinggi untuk menunjang industri nah itulah paradigma yang kita pakai nah karena itu pendidikan karakter akan dibentuk dengan pendidikan menengah dan dasar sementara pendidikan tinggi itu untuk menghasilkan riset dalam rangka mendukung evidence-based policy atau juga mendukung industri nah jangka tetapi kita memang saya lihat pendidikan kita itu masih basisnya adalah transport of knowledge bukan change of behavior itu yang menjadi masalah kita kemudian saya setuju dengan Pro Bambang kita perlu menyusun talent pool nasional November lalu kami ke China di Siamen bagaimana China sekarang sudah punya 5 juta talent pool nasional tidak hanya dari birokrasi tapi juga dari perguruan tinggi dari militer dari pengusaha dan seterusnya ini penting mengapa? karena kita bisa cepat tahu pool sumber daya manusia kita yang kompeten di bidang masing-masing kemudian matching kebutuhan SDM dengan pembangunan nasional ini yang harus kita pikirkan prioritas pembangunan harus diikuti dengan necessary condition yaitu dengan kompetensi sumber daya manusia yang kita perlukan supaya match kemudian intervensi kebijakan untuk pengembangan dan pemanfaatan SDM ini juga penting penguatan kompetensi keterbukaan dan basis kinerja yang lebih baik dan tentu pendidikan karakter anak mulai dari awal terakhir refleksi untuk kita di UI nah saya pikir Pak Rektor kita perlu membuat perencanaan kebutuhan SDM jangka menang dan jangka panjang ini perlu kita dorong tentu kita harus memiliki juga roadmap pengembangan keilmuan yang mantap artinya human investment adalah apa namanya di dalam industri pendidikan merupakan satu keharusan kita enggak mungkin mengembangkan pendidikan tanpa human investment nah kemudian penyusunan talent pool SDM UI tadi Pro Bamang juga menyampaikan UI sebagai talenta terbaik harus punya talent pool kemudian saya juga lihat Pak ini kan kita bisa mengembangkan makro dan mikro ya kalau kita lihat terutama di humaniora social humaniora itu ada kompetensi makro tapi juga ada kompetensi mikro di fakultas kami misalnya orang ahli pemerintahan daerah ahli public policy tetapi dia harus juga punya ahli kompetensi mikro mikronya dia apa jadi misalnya bagaimana dia secara mikro paham benar habis-habis dengan performance management atau manajemen kineja paham benar mengenai performance atau change management jadi dia tidak hanya mengetahui makronya tapi juga mikro bagaimana melakukan perubahan itu nah crossbreeding SDM ini juga penting dipikirkan bagaimana kita nanti melalui PUI NIDK maupun gawih pemerintah dengan perjanjian kerja bisa memperkuat SDM kita nah ini Pak Rektor ini saya amati ini hampir satu setengah tahun jadi dekan ini para dosen kan dianggap jadi pejabat manajerial nih 85 persen waktunya habis untuk mengajar untuk membimbing mahasiswa dan untuk meneliti untuk ikut komprensi dan menulis jadi sisanya 15 persen itu menjadi pejabat struktural jadi Pak Bambang waktu itu saya bilang birokrasi ini merupakan SDM yang paling sulit ternyata di UI juga lebih sulit mengapa? karena kalau kita ada mimpi ada dream itu kita gak bisa langsung minta orang bekerja Pak kami baru ngajar Pak kami akan penelitian minggu depan jadi bagaimana nanti strategi besar UI ini supaya secara bertahap kita mengurangi pejabat-pejabat struktural itu dari dosen nah saya gak tau gimana caranya mungkin kita bisa menghayar orang yang lebih bagus ya mungkin warek satu masih bisa lah dosen warek penelitian masih bisa tapi warek SDM warek sarana-prasarana aset segala macam menurut saya bisa udah di apa namanya hire oleh orang-orang profesional termasuk di fakultas Pak ini yang saya amati sehingga mungkin daya saya yang UI akan segera melompat jauh dan mungkin juga perlu ada pengembangan kluster profesorship gimana antara mahasiswa S1, S2, S3 dan juga dengan dosen itu terintegrasi dalam riset roadmap yang dikembangkan oleh guru besar jadi pengembangan ilmunya lebih terintegrasi nah terakhir Bapak-Ibu sekalian ini saya suka mengambil ini karena ini sambil didik Quincy Street di Boston dalam bahasa Inggris tapi kira-kira dalam bahasa Indonesia seperti ini kita bisa membangun jutaan gedung dan ribuan kilometer jalan dan jembatan kecuali anak cucu kita kelak dapat mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang lebih baik untuk bertempat tinggal sejatinya kita tidak mencapai apapun di dalam pembangunan itu demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih beresonansi dengan catatan Bapak dan Ibu jadi Prof Eko tadi menyampaikan performance culture lalu biaya politik yang cukup berat yang menjadi opportunity cost dari investasi kita dalam berbagai bidang lalu pentingnya digital and global governance dan talent pool itu bagian dari catatan saya yang penting Bapak dan Ibu saya kira akan terus juga mencatat ini sebagai PR yang harus dibahas bersama dan dari Prof Bambang Brojonegoro tadi menyampaikan bahwa at the end ya the outcome dari semua ini adalah kita harus jadi pencipta bukan pembuat saja ya itu saya kira sebuah tantangan yang harus dilakukan banyak refleksi internal tadi Pak Prof Eko bilang ini presentasi level dekan ya saya kira ya luar biasa untuk dekan ya presentasinya sangat berkualitas karena saya pikir kalau saya ini saya levelnya kaprodi saya di departemen itu saya kaprodi memang belum bisa bikin presentasi seperti Prof Eko jadi betul tadi apalagi Pak Menteri ya jadi saya kira sangat bernilai sekali buat kita saya yakin sekali Bapak dan Ibu kita masih ada 20 menit ya kurang lebih untuk tanya jawab kami silahkan berikan masukan feedback pada Pak Menteri pada kan saya kira ini satu momen yang sangat berharga di hari pendidikan nasional Bapak dan Ibu silahkan sebut nama saya juga akan memberikan waktu pada Pak Mas Fitri Pak Fitri Faisal ya Pak Fitra Faisal ya dari Fakultas Ekonomi Pak Fitra lalu namanya siapa Joshua ya oke saya batasi dulu dua dulu sebentar ya Pak Fitra Faisal dari Fakultas Ekonomi terima kasih Pak Bambang Assalamualaikum Wr. Wb Prof Bambang Sergi Prof Bambang Brojo Prof Eko Prof Anis Prof Bambang Wibawarta yang saya hormati dan juga rekan-rekan dosen dan juga mahasiswa ini saya ingin menanggapi saja nanti mungkin sekitar lima menit jadi saya sangat sepakat sekali ketika bicara mengenai Indonesia jadi tahun 2011 itu ada sebuah artikel dari Nuril Rubini seorang yang sangat pesimis tapi dia menuliskan sebuah artikel yang membuat beberapa orang khususnya Indonesianis mungkin cukup terkejut pada saat itu dia menulis seperti ini goodbye China hello Indonesia goodbye China hello Indonesia pada saat itu kita semua terkejut tapi kemudian setahun setelah dia membuat artikel itu ketika itu saya masih di Tokyo ada pejabat bank sentral China datang dan membuat presentasi kita pada tahun 2015 ini waktu itu dia mengatakan tahun 2011 China akan mengalami hard landing pertumbuhan ekonomi kita tidak akan sampai 7% loh kenapa orang-orang pada saat itu bertanya dan kemudian pejabat bank sentral itu bilang bahwa kita kekurangan sumber daya manusia nanti kita mengalami rapid aging society karena one child policy nah itu yang memang mereka sudah berhasil memanfaatkan bonus demografinya akan tapi siapa yang akan menangkap bonus demografi ke depan di Asia menurut Nuril Rubini salah satunya adalah Indonesia dan pada tahun yang sama saya juga kemudian terlibat dalam sebuah penelitian Indonesia 2030 ini adalah magic word kita ya 2030 apakah Indonesia bubar apakah tetap ada nah tapi pada saat itu kita juga sepakat peneliti-peneliti di Asia Pasifik waktu itu di nominasi oleh peneliti Jepang bahwa di tahun 2030 nanti Indonesia akan menjadi leading factor akan menjadi hub akan menjadi leader di ASEAN bahkan di Asia karena salah satunya adalah yang nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Prof. Murti Nengsi demographic bonus nah dari situ kemudian saya menulis buku beberapa chapter judulnya Trade Strategy Indonesia from Regionalization to Regionalism beberapa chapter menulis tentang apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Bambang dan juga Prof. Eko saya senang sekali jadi ada tiga faktor yang membuat Indonesia itu kemudian bisa ter-leverage yang pertama adalah infrastruktur yang kedua adalah SDM yang ketiga adalah institusi nah terkait dengan infrastruktur ini sebuah masalah yang pelik memang pemerintah sekarang sedang mengusahakan betul-betul untuk kemudian investasi di infrastruktur dan ini saya apresiat sekali karena kalau kita bicara mengenai tekanan depresiasi rupiah yang kita alami sekarang ini memang permasalahannya bukan hanya faktor eksternal tapi juga faktor internal apa itu faktornya adalah deindustrialisasi kalau kita bicara tadi kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP 20% di tahun 2001 itu pernah 29% berarti kita mengalami deindustrialisasi apa yang membuat deindustrialisasi itu simply karena kita kurang dari sisi produksinya kenapa bisa kurang dari sisi produksi kurang topangan infrastruktur nah makanya memang betul kita perlu harus fokus di infrastruktur meskipun ada warningnya menurut sebuah penelitian dari Fernand Henderson yaitu supervisor dari Provari Kunjorup Dekan FBUI dia menulis di tahun 2017 di Quarterly Journal of Economics nomor 1 di ekonomi jurnal paling berimpak faktor paling tinggi global distribution of economic activity nah dalam artikel itu dia bilang bahwa pembangunan infrastruktur itu harus bottom up bukan top down karena apa yang terjadi ketika pembangunan infrastruktur itu top down ada beberapa daerah kemudian tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik itu kemudian dibuktikan dari artikelnya saya tidak tahu untuk kasus Indonesia tapi saya rasa ini bisa jadi pelajaran dalam satu sesi forum focus group discussion di Bali waktu itu Prov. Bambang Wibawarta salah satu pengelolanya atau salah satu chairnya ada budayawan Bali yang kemudian hadir di forum diskusi kita dan kemudian mereka bertanya ini kenapa sih harus dibangun jalan tol di Bali padahal kita turis-turis ini datang bukan untuk lihat jalan tol lagi mereka datang ke sini untuk lihat budayanya nah dalam konteks itu sejatinya pembangun infrastruktur itu harus dibangun dari bottom up yang kedua masalah SDM betul sekali itu betul-betul pelik kalau berdasarkan penelitian dari Chris Madding dan Ruzab dari Australia National University tahun 2007 bahwa produktivitas rata-rata orang Indonesia terutama yang low skilled itu stagnan tetapi upahnya naik terus kenapa? karena upah itu merupakan fungsi dari gimmick politik bukan fungsi dari produktivitas akhirnya apa? akhirnya investor hengkang ada investment diversion belum lagi kalau kita bicara mengenai political will 2012 saya berkunjung ke Jerman ke apa namanya kementerian ekonomi di sana kita berdialog dengan beberapa pejabat di sana dia bilang bahwa di Jerman itu dia menyunggaskan 133.000 orang untuk berada di BLK-nya 133.000 33.000 orang artinya ada supporting system ada instruktur di situ nah ketika check di Kemenaker Trans mereka cuma punya 1200 orang artinya kalau saya pekerja saya ingin meningkatkan kapasitas saya saya akan saya tanda tangan itu gak ada instrukturnya ini kan juga politik anggaran tapi masalahnya kita kan punya banyak prioritas cuma ya memang ini seharus satu-satu diselesaikan tapi ini juga menjadi masalah apalagi kalau kita bicara mengenai tadi mismatch tapi betul skill kebanyakan pengangguran kita kan dari SMK padahal ini kan ini kan big question mark terus ngapain aja mereka di SMK kenapa mereka jadi pengangguran terus penghuni BLK kita kebanyakan adalah dari SMK ini ngapain aja mereka selama ini diajarin apa sih kenapa mereka menjadi seperti tidak berdaya nah ini juga merupakan salah satu faktor penting yang ketiga adalah masalah institusi seperti Darwin, HMO, Glu, dan Robinson why nations fail dan bahkan Acemoglu secara tegas mengatakan ada tiga faktor penting yang harus dilakukan untuk meleverage perekonomian yang satu adalah institusi yang kedua adalah institusi yang ketiga adalah institusi nah ketika bicara itu berarti sebenarnya institutional capacity ini sangat penting sekali kalau kita lihat dari world governance index justru institutional capacity kita mengalami pemburukan yang cukup ya mungkin tidak terlalu dalam tapi lebih buruk dibanding beberapa tahun yang lalu begitu kalau dilihat dari government effectiveness dari regulatory quality dari rule of law semua itu lebih buruk dibandingkan dengan posisinya beberapa tahun yang lalu nah ini kita punya PR-PR besar meskipun tadi kita punya ekspektasi yang sangat luar biasa bagus di tahun 2030 2045 akan tetapi PR kita banyak ya PR kita ongoing dan ini sepertinya tidak bisa diselesaikan dalam satu periode kepresidenan mungkin beberapa periode kepresidenan ke depan ini harus menjadi apa namanya focal point kita dan jangan sampai kemudian windows of opportunity yang sering disampaikan juga oleh Prof. Murti Ningsih bonus demografi ini kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik ini kita sudah berkejaran dengan waktu ya pada saat kita berada di sana jangan-jangan nanti pada saat usia produktif kita mendapatkan piknya itu menjadi bukan menjadi heaven on earth tapi menjadi hell on earth karena apa karena mereka tidak mau mampu berkontribusi kepada industri justru mereka akan menjadi pengangguran besar besaran dan kemudian ya akan menjadi masalah sosial gitu nah ya pada akhirnya ya kita harus berkejaran dengan waktu mudah-mudahan di akhir nanti kita ya tidak tua sebelum kaya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fitra Faisal memang PhD ya kami tadi memang minta khusus untuk sebagai penanggap dosen muda dari ilmu ekonomi FEB ya selanjutnya Mas Joshua tadi ya ini jaman now ya kalau kemarin titipus pak bilang kalau kami-kami ini jaman kunau kuno maksudnya oke termasuk saya kuno silahkan di Joshua silahkan ya selamat siang sebelumnya perkenalkan nama saya Joshua dari Departemen Sosiologi Visip UI sekarang saya masih swas-swasernam jadi maaf banget kalau pertanyaannya masih dasar sebelumnya terima kasih atas presentasinya karena presentasinya sangat menarik dan kebetulan ini materinya berkaitan sekali dengan mata kuliah yang sekarang saya ampuh namanya Sosiologi Perubahan Ekonomi dan memang bahasannya sangat menarik dan masih relevan tapi salah satu hal yang ingin saya highlight adalah disini mengenai bagaimana pembentukan sumber daya manusia itu sendiri karena tadi sempat disinggung bahwa memang untuk kita nih seperti mahasiswa di UI ITB UGM dan sebagainya PTN itu memang masih diunggulkan sangat diunggulkan tanpa maksudnya melihat apa yang bisa dibawa tapi disini saya merasa ada kesenjangan karena saya sendiri di keluarga saya saya sendiri yang baru masuk PTN dan keluarga saya yang lain itu masuk universitas swasta dan disini saya melihat bahwa kesempatan saya sebagai mahasiswa UI dan dibandingkan kakak saya dan sepupu saya di universitas swasta itu sangat ada kesenjangan sehingga disini saya merasa bahwa saya yang di PTN itu lebih diuntungkan istilahnya jadi bagaimana sebenarnya untuk dari mungkin kementerian pendidikan tinggi untuk bisa membuat standar pendidikan tinggi itu bisa semakin bisa ada kesamaan dan juga bagaimana untuk bisa mendapatkan kesamaan yang sama opportunity yang sama terutama dalam dunia pekerjaan terus yang kedua adalah disini saya juga di UI di Departemen Sosiologi kadang-kadang masih dianggap sebelah mata itu sangat realitas sekali karena kalau orang nanya itu kayak Sosiologi belajar apa sih orang-orang itu gak tahu maksudnya sekarang pun saya di UI aja masih yang dibanggakan itu FEB FT FK gitu kan jadi FISIP tuh kadang-kadang juga masih dipandang sebelah mata gitu kan tapi bagaimana untuk bisa apa ya ada gak sih usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk bisa istilahnya apa namanya untuk bisa membuat masyarakat itu bisa mengetahui bahwa semua jurusan semua fakultas itu mempunyai potensinya masing-masing dan bagaimana pemerintah Indonesia ini sendiri terutama kementerian perlindungan tinggi untuk bisa membuat kesempatan membuka kesempatan yang sama untuk kita kita ini seperti mahasiswa seperti saya ini yang kadang-kadang suka gak tahu mau kerja apa gitu kan sampai sekarang aja gak tahu mau kerja apa gitu kan padahal ada semester 6 apa namanya jadi gak istilahnya jika kita tuh masuk fakultas ini misalnya fakultas FISIP gitu kan gak terlalu down gitu lah istilahnya kayak apa namanya sampai gak tahu harus kerja apa ini gue belajar apa gue juga gak tahu gitu kan berarti Joshua ini kunau dan galau sebenarnya sih udah tahu sih masih kadang-kadang suka dipandang sebelah mata aja gitu sih jadi masih agak ini jadi sebenarnya itu dua masalah yang sebenarnya yang menurut saya itu perlu diselesaikan karena memang untuk menciptakan apa namanya sumber daya manusia yang baik itu sebenarnya masih ada masalah juga di dunia pendidikannya sendiri itu aja terima kasih terima kasih Joshua dari Sosio ya oke Bapak dan Ibu saya juga mungkin akan melemparkan pertanyaan dan saran dari Prof. Eko ke Pak Rektor sebetulnya boleh izin Pak tadi ada beberapa isu yang berupa saran yang kaitan dengan mempersiapkan perguruan tinggi dalam kaitan dengan menciptakan manusia yang inovatif dan siap pada tantangan zaman ya saya kira mungkin reorganisasi dalam struktur birokrasi dan pembagian tugas dan segala dan hal-hal yang tadi disampaikan boleh nanti Pak Rektor minta waktu untuk menjawab ya oke baik oke atas dua penanggap dan satu pertanyaan tadi izin ke kepada Prof. Bambang dan Prof. Eko silahkan menjawab langsung baik terima kasih tadi ada apa komentar pertanyaan dari Fitra dan Yosua ya pertama secara umum dulu mungkin yang karena tidak tidak ada pertanyaan yang benar-benar spesifik tapi intinya tadi saya setuju mengenai pertama mengenai infrastruktur dulu ya nanti baru bahas penduduk yang infrastruktur memang seharusnya bottom up nah mungkin yang nanti Fitra apalagi karena dari FEB bisa melihat secara detail misalnya anggaran belanja dari kementerian yang terkait infrastruktur ya apakah PU apakah perhubungan ESDM sebenarnya yang masuk APBN itu kebanyakan adalah infrastruktur yang tujuannya memang untuk mengatasi hal dasar yang kita sebut sebagai basic infrastructure apakah itu untuk masalah logistik ya kemudian juga masalah tadi misalkan pelayanan dasar kepada manusia tadi isu stunting misalkan yang saya sampaikan orang kan berfikirnya stunting diselesaikan secara ilmu kesehatan dengan nambah gisi dengan perawatan pada ibu yang sedang hamil maupun anak yang lahir sebenarnya ada yang lebih penting dari itu karena misalkan untuk supaya stunting itu bisa cepat teratasi salah satunya adalah tidak cukup hanya dengan obat maupun makanan tapi harus ada sarana nah ini infrastruktur sebenarnya cuman orang suka menganggap bahwa ini infrastruktur sanitasi dan air bersih nah sebenarnya ini yang salah satu yang cukup banyak porsinya sanitasi air bersih jalan arteri kita bukan bicara jalan tol jalan arteri maupun juga irigasi terutama untuk produktivitas pertanian dan juga yang tidak kalah penting untuk komunikasi plus untuk public transportation nah justru yang saya lihat ya Fitra ya saat ini bukan saat ini sebenarnya sudah dari lama justru infrastruktur ini kurang mencerminkan bottom up dan saya ambil ini contoh perkotaan kalau infrastruktur itu dari dulu sudah bottom up maka seharusnya Jakarta sudah punya MRT sejak tahun 90-an tidak tahun 2019 besok jadi untuk public transportation berbasis rail Jakarta itu terlambat sampai 20 tahun dan ini luar biasa akibatnya adalah seperti yang kita alami sekarang ini kemacetan dimana-mana ini akibat karena cara melihatnya kalau infrastructure yang top down oh jalanan macet selesaikan dengan apa nambah jalan baru nah kalau nambah jalan baru susah bikin flyover bikin underpass tapi ini namanya jalan kalau ilmu ekonomi kalau nambah jalan itu artinya creating higher demand jadi kejaran-kejaran antara demand sama supply terus supply ini tambah tapi demandnya tambahnya lebih besar daripada penambahan supply akibatnya kemacetan tidak pernah terselesaikan itu kalau cara melihatnya top down nah sekarang ini kita justru melihat apa sih yang kurang di level bottomnya ini di level yang menjadi kebutuhan masyarakat nah kalau kita bicara spesifik karena kita di Jakarta maka otomatis angkutan umum ya kita menyangka dengan busway masalah selesai masalahnya jauh dari selesai karena busway itu juga bukan solusi untuk kota sebesar Jakarta itu harus dengan yang berbasis rel relnya bisa di bawah tanah bisa yang elevated tapi intinya Jakartanya bisa survive kalau dengan rel dan kamu sudah sekolahnya di Jepang kan lihat sendiri kan Tokyo luar biasa ya jadi bayangkan Tokyo Yokohama metropolitan area itu adalah metropolitan dengan penduduk terbesar di dunia nomor 2 nya Jakarta ya tapi Tokyo Yokohama kemarin baru 2 minggu lalu saya berutama di Tokyo jam siang seperti ini jam 12 lewat di daerah apakah di daerah pertokohan seperti Ginza atau daerah perkantoran pemerintahnya jalanannya hampir kosong saya sampai surprise kok bisa kota seperti Tokyo metropolitan terbesar di dunia di jalannya gak banyak mobil gak banyak orang ya jawabannya simple orangnya memang gak disitu orangnya ada di bawah tanah semua ya kenapa di bawah tanah karena disitulah pergerakan mereka melalui pergerakan subway ya nah jadi disinilah kita memang yang kebetulan saya di perencanaan sekarang kita sekarang akan dorong apa yang menjadi kebutuhan di lokal kita sudah mencaratkan semua kota besar di Indonesia sudah harus mulai bikin perencanaan berbahas Israel bahkan kota Depok ya mungkin saya gak tau di ruangan ini paling gak sadar gak Depok itu kota ke enam terbesar di Indonesia ya Depok kita yang lihat Jakarta aja jangan melihat Depok itu hanya suburb di Jakarta Depok itu adalah kota dengan dirinya sendiri dengan kebutuhannya sendiri kota seperti Depok kalau gak salah sudah hampir dua juta itu sudah harus mulai bangun angkutan umum berbahas Israel jadi jangan mau Depok hanya bila dijadikan sambungannya busway ya kereta apinya hanya kereta api yang lewat stasiun UI ini saja enggak di dalam kota Depok sendiri sudah harus mulai disiapkan angkutan umum berbahas Israel nah itu kalau bottom up nah bottom up itu susahnya apa harus datang dari PMDanya sendiri nah ketika kita mendorong pembangunan angkutan umum berbahas Israel banyak Pemkot yang besar-besar yang ya sayangnya masih agak lambat tapi saya juga sekarang happy Bandung ya Pak Aritwan Kamil sudah dorong mau bikin semacam elevated apa namanya kayak LRT lah ya di Bandung Medan mau bikin LRT Surabaya kalau Burisma miliknya Trem tapi paling enggak berbahas Israel jadi mulai tapi ya saya melihat yang lain-lain belum terlalu banyak bergerak Makassar belum bergerak terus ya di sekitar Jakarta wali kota Bekasi Tanggerang Tangsel ya sama Bogor sendiri dan Depok ini juga menurut saya harusnya sudah mulai bergerak ke sana saya baru dengar satu dari wali kota Tangsel yang mau memperpanjang kan sekarang subway itu bukan subway MRT itu berhentinya di Lebak Bulus padahal Lebak Bulus itu lompat sedikit sudah Tangsel nah Bu Airin ingin perpanjang LRT-nya sampai ke Ciputat Serpong ya sehingga nanti Tangsel juga punya jaringan yang berbahas Israel nah jadi saya setuju bahwa infrastruktur harus bottom up cuma tadi kalau bottom up ya tidak bisa semata-mata kami di Bapak pernah saya mikir itu harus benar-benar keinginan dari PMDA kita bisa menyarankan tapi PMDA-nya yang harus bisa proaktif dan bicara mengenai PMDA saya setuju dengan yang Pak Eko tadi bilang ya kualitas birokrasinya jadi ya mendorong orang untuk berpikir berubah dari transportasi kendalaan pribadi menjadi transportasi umum di Israel tidak semua orang paham ya susah untuk membayangkan bahwa itu adalah kebutuhan masa depan ini butuh orang yang visioner melihatnya ke depan ke depan kotanya seperti apa harus ada angkutan umum yang cocok yang murah terjangkau dan nyaman nah kalau kualitas birokrasi seperti yang dibilang Pak Eko ada berapa 30% deadwood ya dan itu eselon 2 ya eselon 2 48% ya eselon 2 ya kebayang karena saya juga sudah di birokrasi saya lumayan pengalaman PNS-nya pernah jadi PNS dosen PNS birokrasi juga itu saya bisa melihat kok saya suju sekali bahwa PNS kita tuh atau birokrasi kita kerja itu berdasarkan aturan ya sehingga waktu saya lompat dari universitas langsung ke birokrasi eselon 1 saya frustrasi karena kita bikin kebijakan ini wah gak bisa Pak aturannya begini aturannya begitu saya bilang ubah aja aturannya nah mengubah aturan pun relaktan ya jadi intinya zona nyamannya itu yang terlalu besar nah jadi artinya begini bottom up itu harus kita lakukan tapi memang harus di empower dulu birokrasinya paling tidak kalaupun karena mengubah 48% deadwood menjadi angka yang kecil kan tidak mudah paling tidak tadi fleksibilitas dan inovatif ya jadi kalau saya tadi saya bilang inovasi bukan hanya inovasi bikin bikin barang atau bikin produk ya inovasi kebijakan juga penting dan inovasi kebijakan itu munculnya sebenarnya harusnya dari birokrasi mereka lah membuat kebijakan problemnya adalah tadi inovasi itu sering terhambat dengan kebanyakan aturan yang malah mengekang kita sendiri ya nah mengenai populasi jadi justru saya ingin memperkuat poinnya Fitra bahwa China, Korea, Jepang yang tadi saya ambil contoh sebagai negara maju yang salah satunya mengandalkan kepada SDM sekarang mereka mulai mengalami hambatan hambatannya karena mereka semua sudah aging population apalagi Jepang ya Jepang itu pertumbuhannya nol ya kalau ditanya pertumbuhan ekonomi Jepang satu persen aja mereka sudah sujud syukur karena akhirnya tumbuh kenapa gak bisa tumbuh karena aging population bagaimana mereka bisa ekspansi ekonomi kalau orangnya sudah tua ya tapi itu sebenarnya keuntungan buat kita karena artinya kalau perusahaan Jepang ingin ekspansi dia gak bisa di Jepang harus dimana dia di luar Jepang nah itulah peluang kita bagaimana menangkap investasi Jepang itu ke Indonesia nah kemudian kita sendiri bagaimana membuat investasi yang dari Jepang tadi menjadi kekuatan kita ya saya selalu katakan sekarang ini salah satu ekspor yang naik adalah otomotif ya nah dulu orang bilang wah mobil ini apa dominasi Jepang terus dapat privilege terlalu banyak oke itu cerita masa lalu tapi cerita masa depan adalah Indonesia harus bisa jadi basis industri nya mobil Jepang kelihatannya aneh kenapa kita harus jadi basis industri mobil nya orang lain karena satu persaingan di otomotif persaingan brand persaingan merek itu gak mudah China itu udah mati-matian berusaha nandingin Jepang Korea nandingin Jepang gak ada yang bisa Eropa so-so ya jadi artinya Jepang memang kuat sekali nah kita manfaatkan branding Jepang dengan produk yang tetap made in Indonesia makanya saya senang kalau ada produk seperti ya ini bukan mau iklan ya tapi Toyota Avanza kemudian Fortuner ya itu yang namanya aja Toyota tapi sebenarnya tadi yang Pak yang saya katakan dan Pak diperkuat oleh Pak moderator diciptakannya di Indonesia itu mobil boleh di claim made in Indonesia namanya si Toyota kenapa karena kalau kita pakai nomor merek sendiri seperti Proton gagal ya jadi kalau ada yang bilang Proton itu contoh bagus tidak sama sekali Proton setiap tahun rugi dan sekarang menjadi beban di Malaysia yang sendiri ya karena gak ada yang mau beli Proton kecuali Malaysia di Malaysia pun yang beli adalah ya mobil apa pemerintah untuk mobil dinas ya sama orang-orang yang memang mungkin belum punya cukup uang untuk beli mobil yang lebih bagus ya jadi kita tidak usah ekstrim kayak Proton saya yakin Malaysia waktu itu akan lebih sukses kalau namanya tetap Mitsubishi ya mungkin kalau dia kan punya mobil merek Rusa ya Mitsubishi Rusa lebih pas kayak kita Toyota Kijang daripada dia baksakan diri harus punya nama ya jadi ini beberapa strategi dan inilah harus kita manfaatkan negara-negara ini sudah aging ya kenapa China 7% ya karena sudah aging kenapa Korea cuma 2% karena sudah aging kenapa Jepang 0% karena sudah aging Indonesia ini lagi bonus demografi jadi inilah saatnya Indonesia tumbuh tinggi ketika Korea mengalami bonus demografi tumbuhnya 8% Jepang kira-kira juga sama China malah di atas 10% tumbuhnya dalam waktu 10-15 tahun itu membuat mereka lompat nah jadi poin kita sekarang adalah dalam konteks SDM bisakah kita melompat dengan menggunakan bonus demografi ya jadi pertama saya setuju dengan poinnya Pak Eko kita bagaimana memanfaatkan bonus demografi kalau saya harus berpikirnya kalian bicara ekonomi bagaimana kita menggunakan bonus demografi untuk Indonesia loncat jadi istilahnya kalau pas bonus demografi kita gak bisa loncat maka kesimpulannya adalah Indonesia tidak akan pernah jadi negara maju ya pertanyaannya apakah inilah sih banyak justru lebih banyak negara yang gagal loncat jadi negara maju dibandingkan negara yang berhasil negara yang berhasil itu cuma sedikit nah kita belajar dari yang sedikit itu yang sedikit itu kuncinya apa SDM ya sumber daya manusia bukan SDA ya makanya tadi saya katakan Saudi Arabia dengan income berkapital jauh atas kita atau Brunei Darussalam lah yang ekstrim jauh atas kita gak pernah mereka dibilang negara maju negara berpendapatan tinggi atau negara kayak minyak kategorinya itu kenapa tanpa minyak they become nothing ya lihat aja Saudi Arabia begitu harga minyak drop pertama kali Saudi ngutang ya defisit anggarannya langsung 20% dari PDB ketiga kalian kalau anda semua kalau mau umrah naik biayanya naik karena sekarang ada visa biaya visa harus dibayar mulai ada pungutan terhadap orang yang mau umrah ada pajak sekarang di Saudi padahal dulu gak dikenal pajak ya kadang-kadang ada orang bilang lihat tuh Saudi gak ada pajak Indonesia pajaknya banyak sekarang Saudi butuh pajak kenapa? dia butuh penerimaan karena harga minyaknya turun jadi sekarang kalau beli apa-apa di Saudi harus nambah 5% PPN VAT ya dikenakan terhadap semua tidak hanya Saudi UAE Qatar dan Kuwait kalau gak salah punya Gulf Countries lah itu menerapkan 5% ya jadi akhirnya kita tidak bisa bergantung hanya pada komoditas itu yang saya minta jadi kita SDM ini supaya kita fleksibel bisa memanfaatkan bonus demografi untuk lompat kita tidak bisa menggunakan kelapa sawit kita tidak bisa menggunakan batu bara untuk lompat dari negara menengah menjadi negara maju ya itu garis besar terakhir untuk Yosua ya ini yang kiri kanan saya ini visip semua loh ya jadi jangan pernah merasa apa namanya merasa minder ya menurut saya gak pas lah ya ini kiri kanan saya visip nih ya terus nah kemudian yang paling penting ya kalau mengenai PTN-PTS dulu ya tadi poin saya ini memang mungkin masyarakat perguruan tinggi perlu sampaikan masukan yang clear kepada Kementeristek Diti jangan terlalu entertain universitas baru ya karena menurut saya tadi China penduduknya jauh lebih banyak dari Indonesia perguruan tingginya lebih sedikit tapi dia udah kelas internasional ya mohon maaf ya Ui kalah lah harus bersaing dengan Peking University dengan Singhua University ya jadi artinya kita lebih baik perkuat yang sudah ada ya menjadi yang world class daripada kita memperbanyak hanya untuk menampung orang supaya dapat sarjana ini yang salah menurut saya kalau cuma menampung sarjana sebanyak-banyaknya memang tambah perguruan tinggi tapi akhirnya kualitasnya menjadi pertanyaan seperti yang Anda risokan gitu lebih baik kita fokus kepada penguatan dan Pak Rektor mungkin ingat waktu Pak Purnomo nyumbang gedung yang di apa nanti jadi temannya bali sidang ini saya sampaikan Pak Purnomo Prawiro itu contoh yang terbaik contoh yang paling baik bagaimana filantrofi orang kaya Indonesia membantu universitas karena di Indonesia unfortunately banyak orang yang merasa kaya punya uang apa yang dilakukan bikin universitas ya kalau perlu pakai namanya di depannya atau pakai afiliasi perusahaannya sehingga akhirnya terjadi menurut saya misallocation dari resources UI yang harusnya sudah bisa lari lebih cepat istilahnya UI larinya bisa lebih cepat tapi vitamin yang dari dari orang kaya ini kurang ya kurang orang nyumbang ke sini sehingga akhirnya kita gak bisa lari cepat karena vitaminnya kurang nah yang di sana vitaminnya banyak tapi masih bayi masih kecil ya sehingga untuk besar butuh waktu nah akhirnya kita dalam kondisi seperti ini di Indonesia ya punya universitas banyak tapi nanggung-nanggung ada yang kelihatannya elit ada yang kelihatannya besar tapi kurang bertenaga ada yang kelihatannya elit tapi terlalu kecil ya dan mungkin terlalu komersial jadi mungkin perlu juga nih yang namanya filantrofi orang-orang kaya perusahaan itu udahlah gak usah bikin universitas terus terang saya juga mengeritik Pertamina ya kok bisa-bisanya Pertamina bikin universitas ya ngapain Pertamina bikin universitas emang kurang alih minyak alih minyak di ITB juga banyak teknik perminyakan atau teknik kimia di UI misalkan ya sekarang bikin minyak padahal harga minyak lagi turun investasi minyak lagi turun jadi yang mereka ciptakan pengangguran ya nah ini contoh kalau kita tidak benar-benar bagus membuat master plan pendudukan tinggi ya mungkin itu yang bisa saya tanggapi untuk kedua penanya makasih terima kasih saya menambahkan beberapa hal jadi Mas Pitra menyampaikan mengenai mismatch antara SDM dengan perusahaan pembangunan jadi ini problem kita yang paling serius menurut saya karena kandangkala pemerintah menetapkan satu perusahaan pembangunan itu tidak ngecek bagaimana menyiapkan SDM-nya ini kita lihat Pak ini memang harus agak detail memetakkan kira-kira skill labor seperti apa yang harus kita siapkan untuk menopang perusahaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah itu nah problem yang kita sekarang ini miliki dalam decentralized government seperti sekarang yang kita hadapi adalah uncoordinated policy jadi policy yang tidak terkoordinasi antara pusat provinsi dan kabupaten kota karena misalnya urusan pendidikan dasar itu kan sudah diserahkan kepada kabupaten kota jadi pusat itu hanya bisa bikin norma, standar, kriteria dan prosedur tapi dalam pelaksanaannya apakah norma itu diturunkan dalam peraturan daerah peraturan bupati wali kota dan diimplementasikan itu menjadi pertanyaan besar ini yang sebenarnya mempengaruhi daerah sian kita memang ada beberapa daerah-daerah yang inovatif tapi jumlahnya enggak lebih dari 5% daerah yang lain itu pada umumnya daerah-daerah yang tidak memanfaatkan apa namanya otonomi daerah untuk pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk misalnya pendidikan yang baik dalam rangka menunjang daya sayang daerah contoh lagi ini kesultan besar kita guru-guru itu tidak mau dioper di daerah-daerah yang terpencil dan terpinggirkan padahal peran guru kan sangat penting untuk membina mengembangkan sumber daya manusia nah ini juga mungkin perlu mendapatkan tantangan apa perhatian besar dari pemerintah dulu kita memang ingin membuat tunjangan atau insentif guru yang mau dipindahkan ke daerah-daerah kecil tapi apa yang terjadi ada permainan antara BKD misalnya dengan guru yang bersangkutan guru-guru itu sanggup membayar supaya tidak bisa dipindahkan jadi maka banyak daerah-daerah terpinggirkan yang tidak memperoleh guru yang baik ini juga persoalan SDM nah kemudian yang ketiga yang saya lihat menjadi persoalan besar bangsa ini adalah regulasi jadi sekarang ini kan kita punya kurang lebih dari 72 ribu peraturan menteri di semua sektor bagaimana kita mengecek tuh karena Repom kita belum menyentuh regulasi-regulasi yang begitu banyak ini persoalan apakah persoalan bersepat tumpang tindih overlapping disarmoni segala macam nah siapa yang mau melakukan review terhadap berbagai peraturan menteri ini belum lagi termasuk peraturan pemerintah peraturan presiden peraturan gubernur peraturan membuat wali kota waktu itu saya mengusulkan kepada Pak Sofian Jalil Pak Bapak Una aja rektor-rektor seluruh Indonesia perintahkan itu fakultas hukum fakultas ekonomi kasih standar nasional review peraturan daerah pasti cepat menteri dalam negeri itu kan lambat banget dari 12 ribu peraturan daerah cuma 5 ribu yang berhasil direview coba perintahkan para rektor minta supaya fakultas hukum membantu mereview peraturan daerah provinsi dan peraturan bupati wali kota itu enggak lebih setengah itu enggak selesai Pak nah ini juga bisa kita pakai untuk mereview peraturan peraturan menteri ada sekitar 72 ribu saya enggak tahu Pak Bambang dulu pernah mau secara sekaroela diserahkan kepada kementerian dan lembaga mereview sendiri peraturan menterinya enggak akan jalan karena peraturan menteri itu ada alat bagi kementerian lembaga untuk menjaga hegemoni dan kewenangannya jadi kalau mereka diminta untuk mereview sendiri yang direview adalah yang tidak dibutuhkan oleh kementerian yang bersangkutan tapi ini rimbah rimbah yang harus kita selesaikan Jepang saja itu dilakukan diregulasi sampai 10 tahun tapi diperintahkan sampai tanggal 28 Maret 2010 karena mereka sudah mulai sejak tahun 1999 2000 harus selesai semua peraturan yang berkaitan dengan omnibus decentralization law jadi karena mereka mendesentralisikan kewenangan semua peraturan yang tidak relevan dengan decentralisasi harus diubah nah ini ini kita harus perintahkan dan harus benar-benar terukur nah pekerjaan Repom ini memang harus terukur jadi 3 tahun saya di kementerian para rambut saya jadi putih Pak karena kerjaannya mesti detail para menteri itu sibuk melakukan banyak ceremonial hadir rapat sidang ini sidang itu mewakili rapat partai pekerjaan detailnya itu ada di birokrasi dan kalau kita nyerahkan pada S1 bentuk selesai Wakil Presiden sudah memerintahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak boleh dibatasi atasnya karena kita ingin ahli-ahli hukum internasional yang sudah pensiun bisa masuk ahli-ahli maritim yang sudah pensiun sudah masuk apa yang terjadi dalam pembahasan Pak nanti kalau tidak dibatasi ya kita bersaing dong dengan mereka atau saya bilang Bapak sebentar lagi pensiun kan Bapak bisa masuk melalui jalur P3K untuk jadi pegawai negara saya bilang tidak perlu takut jadi selalu ada perdebatan Pak ini bagaimana kita melakukan regulasi jadi tiga persoalan besar bangsa ini Pak satu unrecognited policy dua kualiti birokrasi tiga multipartai sistem bagaimanapun kualitas birokrasi itu sangat ditentukan oleh sistem politik bagaimana kita memilih kepala daerah memilih gubernur pati dan wali kota jadi siapapun presidennya dia akan menghadapi tiga fundamental problem bangsa ini satu kualitas birokrasi yang memang jelek dua pemerintahan desentralisasi yang membutuhkan koordinasi kebijakan pusat provinsi dan kota itu enggak mudah Pak dan yang ketiga adalah multipartai sistem semua orang bisa dan pingin diakomodasi ke dalam pemerintahan bagaimana caranya saya juga enggak tahu jawabannya kira-kira begitu terima kasih mudah-mudahan bermanfaat kita akan mengakhiri dengan sekaligus nanti ditutup oleh Pak Rektor sambil menjawab pertanyaan tadi tapi sekaligus menutup ya Pak nah sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Majen TNI Herman Asaribab dari dari pihak ya Putra Papua jadi ini suatu kajaiban kecil juga buat dunia pendidikan dan juga dalam karir kita dalam representasi masyarakat Indonesia yang hadir dalam institusi nasional saya kira sebetulnya kita minta waktu tadi misalnya kita minta waktu untuk memberikan sedikit cerita tapi waktunya saya kira agak terlalu my pet Pak Bambang juga akan berangkat ke bandar aja saya kira nanti langsung saja Pak Rektor ya menutup begitu oke terima kasih untung saya sempat itu foto tadi refleksi untuk UI dari Pak Dekan sebenarnya dari Pak Dekan kepada Pak Rektor ini sebenarnya bentuk komplain jadi ada enam refleksi yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan SDM jangka menengah dan panjang penyusunan talent pool SDM UI rencana pengembangan kompetensi makro dan mikro crossbreeding lima mengurangi pejabat manajer dari unsur dosen dari satu sampai lima ini masalah SDM kecuali yang keenam itu pengembangan kluster professorship yang berbeda jadi dari enam refleksi ini bisa kami bagi dua satu SDM yang satu lagi kaitannya dengan penelitian nah tentu di Uni Class Indonesia ini kita mengawali dari statistik yang memperlihatkan bagaimana para dosen itu disibukkan dengan mengajar jadi 15% saja dosen yang melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya kemudian kami melakukan reformasi bahasanya Pak Eko itu reformasi dengan memalokasikan anggaran untuk mendukung program-program riset termasuk juga mendukung konferensi-konferensi internasional Alhamdulillah sudah meningkat berubah dari 15 tahun lalu naik menjadi 30% dosen sudah terlibat terus kemudian tahun ini ditargetkan 40% dan di akhir kepemimpinan saya ditargetkan sampai 60% sampai 70% nah ini sudah bisa merubah sekarang ini manajer-manajer tadi nanti gak lama lagi akan mengajukan pengunduran diri ke Bapak Ibu Dekan karena penghasilan researcher jauh lebih tinggi daripada gaji manajer bahkan wakil Dekan pun juga terancam posisinya karena penelitian ini sudah mulai Pak Asep sudah tahu ya bagaimana kita bisa men-transfer jadi kita bisa men-transform itu kalau kita sudah menyiapkan platformnya atau jalan keluarnya jadi itu yang kami lakukan namun tentu ke depan ini yang menjadi permasalahan besar kita adalah sustainability-nya keberlanjutannya karena makin tahun pemerintah makin kecil mengalokasi anggarannya untuk perguruan tinggi khususnya PTNBH sekarang ini pemerintah hanya memberikan 28% dari total kebutuhan Universitas Indonesia tapi mintanya gak kira-kira ngasih uangnya sedikit tapi tuntutan kinerja rektornya itu besar jadi ini bentuk-bentuk yang tadi birokrasi karena pemerintah khususnya kementerian itu mempunyai power power untuk mengatur jadi PTNBH ini yang katanya badan hukum otonomi tapi jelas kakinya bukan saja diikat dirantai dikasih gembok yang begitu banyak sehingga gak bisa jalan itu kira-kira reformasinya memang betul kita harus usahakan meyakinkan kementerian bahwa mereka itu tidak boleh terlalu banyak membuat regulasi sehingga kita sebagai perguan tinggi bisa dengan leluasa makin maju lagi karena kita gak bisa dipukul rata memang ada komplain dari perguan tinggi perguan tinggi lain yang merasa jauh tertinggal oleh sebelas PTNBA ini tapi kalau memang kita ingin berkiprah internasional ya harus ada apa ya kerelaan atau kebesaran hati ya kalau memang sudah bagus ya harusnya dibolehkan untuk lebih bagus lagi jangan semua dibikin maju bersama kalau maju bersama saya yakin bekerja bersama ya tapi mari kita memajukan bersama ya tapi maju bersama saya rasa susah pasti ada orang yang lebih unggul daripada yang lainnya tapi kalau maju bersama-sama maju saya setuju kira-kira itu yang bisa kami sampaikan tapi sebagai penutup tentu atas nama Sivitas Akademika kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Profesor Bambang Brojonegoro yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya Prof. Eko Prasojo yang juga telah mencerahkan kita semua sehingga kita bisa melek bahwa banyak PR bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman itu yang paling utama kita harus mampu keluar dari zona nyaman kalau kita ingin berubah dan perubahannya itu signifikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Rektor kami mohon untuk tetap berada di atas panggung Pak untuk menyerahkan jendera mata untuk pembicara kita dan juga moderator boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk pembicara kita dan moderator terbiasa boleh tepuk tangannya untuk pembicara kita terima kasih sekali lagi kepada Profesor Bambang PS Brojonegoro SEM UPA PhD selaku Kepala Bapak SRI dan juga Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia langsung foto bersama kita foto bersama dulu kami juga mengundang tamu undangan untuk ikut berfoto bersama dengan pembicara dan moderator silakan kepada para tamu undangan untuk berfoto bersama SEM SEM Baik, boleh tepuk tangannya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi para tamu undangan dan juga hadirin telah sampailah kita pada penghujung acara semoga Forum Kebangsaan Universitas Indonesia senantiasa menjadi lembaga kebijakan dan think tank yang membuat kebijakan dan memberikan masukan serta kritik pada pemerintah atas masalah strategis yang dihadapi bangsa Indonesia akhir kata saya Sastiap Sari Nur Diana undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan kami bersilakan para hadirin pulau untuk menikmati makan siang telah kami sediakan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih